Lindungi martabat darah naga ungu emasmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Pemuda itu bersikap meremehkan dan sama sekali tidak menghindar. Ia meninju dengan ringan, namun pukulan yang tampaknya ringan itu tidak lebih lemah dari pukulan Jitianjun. Pertempuran sengit pun terjadi. Orang gila dan yang lainnya akhirnya melihat kekuatan sejati pemuda itu. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Dia benar-benar anak bibiku. Melihat pemuda yang tengah terkunci dalam pertarungan dengan ayahnya, wajah Ryuko tampak sangat ganas. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak memiliki darah naga ungu emas memiliki kekuatan seperti itu? Karena dia adalah anak bibimu, maka leluhur yang dibicarakan Kinfei yang pastilah dia. Sungguh di luar imajinasi untuk menjadi sekuat ini. Bagaimana peradaban tingkat rendah yang bahkan tidak memiliki warisan misteri tertinggi melakukannya? Wajah Jiyang Yunsuang juga penuh dengan ketidakpercayaan. Jika alam awan langit memiliki warisan misteri pamungkas, maka dapat dijelaskan bahwa orang ini telah mengintegrasikan warisan tersebut. Tetapi, berdasarkan penyelidikan mereka selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat menemukan warisan misteri tertinggi di alam awan langit. Jika dia tidak mengintegrasikan warisan, lalu dia memahaminya sendiri. Sungguh lelucon. Dari segi usia, sebagai anak dari putri kerajaan ilahi, dia lebih muda darinya dan Ryuko. Bagaimana dia bisa memahami misteri utama dari enam hukum terkuat? Kecuali orang ini membuka gerbang potensi yang legendaris. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya, dan menyampaikan suaranya, Kiner, kau tinggallah di sini bersama yang lain untuk melindungi desa keluarga Sen. Kakak Mo, kakak Wolf, ayo kita bunuh Ryuko dan Jiyang Yunsuang. Oke. Kali ini, kita harus merampas semua hasil kultifasi mereka. Mata serigala bermata putih bersinar dengan cahaya dingin. Ryuko. Dewi. Huh. Hari ini, aku akan membuatmu jatuh dari altar dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun, tepat saat ketiganya hendak menyerang. Saudara gila, saudara serigala, lihat. Li Feng berseru. Keduanya tercengang dan menoleh ke arah Li Feng. Mereka melihat Li Feng menatap langit dengan wajah penuh keterkejutan. Melihat ini. Keduanya buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ekspresi mereka langsung terkejut. Long Chen dan yang lainnya juga sama. Pada saat ini, awan gelap yang bergulir di langit berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya juga berubah menjadi merah darah. Kekuatan surgawi yang mengerikan perlahan-lahan bangkit. Apa yang telah terjadi? Ryuko dan Jiang Yun Suang juga memperhatikan pemandangan ini, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Aura mengerikan meledak di atas desa keluarga Shen. Hmm. Sekelompok orang itu menoleh untuk melihat langit di atas desa. Mungkinkah itu Kinfei yang... Pada saat ini, semua penduduk desa keluarga Shen mengangkat kepala dan menatap langit dengan heran. Energi kehidupan yang terkumpul dari seluruh benua barat melonjak di langit bagaikan lautan luas. Itu jauh lebih spektakuler daripada hukum kehidupan. Semua orang di desa merasa sangat baik berkat energi ini. Misalnya, tingkat kultifasi Shen Dazuang saat ini telah melambung ke alam dewa ilahi awal. Ini sama saja dengan dia melintasi seluruh wilayah dalam waktu setengah bulan yang singkat. Bahkan Shen Dazuang sendiri merasa seperti sedang bermimpi dengan kecepatan seperti itu. Adapun orang-orang lain di desa. Bahkan orang terkuat di desa, Shen Dazuang, telah menembus seluruh alam. Bagaimana dengan yang lainnya? Pendeknya. Semua orang telah terlahir kembali. Suatu hari di masa depan, ratusan orang di desa keluarga Shen pasti akan menjadi terkenal di alam awan langit. Bahkan di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan untuk melindungi alam awan langit. Pada saat ini, tampaknya ada sosok samar dalam energi kehidupan yang bergulir di langit. Tetapi energi kehidupan terlalu kaya untuk dilihat dengan jelas. Namun, saat awan gelap dan kilat di langit berubah menjadi merah darah, pusaran besar tiba-tiba muncul di atas desa. Semua energi kehidupan dengan panik bergegas menuju pusaran itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, energi kehidupan di langit menghilang, menampakkan sosok putih. Kin Feiyang. Kin Tua. Kin Si Kecil. Kin Dage. Tuan Muda. Frenzy dan yang lainnya sangat gembira. Itu benar. Sosok putih ini adalah Kin Feiyang. Pusaran sebelumnya disebabkan oleh penyerapan energi kehidupan olehnya untuk merekonstruksi tubuhnya. Ya, dia mengekstrak saripati seluruh tanaman di benua barat hanya untuk merekonstruksi tubuhnya. Pada saat ini, kulitnya seperti bayi yang baru lahir, bersinar dengan cahaya harta karun. Temperamennya juga menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia jelas berdiri di depan mereka, tetapi dia tampak sedikit halus. Siapa ini? Melihat Kin Feiyang berdiri di langit, banyak orang di desa terkejut. Namun Sen Dage Wang bagaikan sambaran petir. Wajah ini. Bukankah itu Kin Feiyang yang terkenal dari alam awan langit? Bagaimana Kin Feiyang bisa berada di langit di atas desa? Dia mengusap matanya dengan keras dan mendonga lagi. Pemuda di langit itu tidak berubah sama sekali. Dia adalah salah satu tokoh legendaris dari alam awan langit. Junior Sen Dage Wang menyapa Senior Kin. Sambil gemetar, Sen Dage Wang berlutut di tanah dengan wajah penuh pemujaan. Tuan Kin. Sen Mulindan yang lainnya menatap Dage Wang dengan heran. Kakek, Xiao Jia, iya, dia adalah Kin Feiyang yang telah menjaga alam awan langit dan melindungi dunia. Sen Dage Wang meraung kegirangan. Ia sungguh tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, ia akan dapat melihat langsung sosok legendaris tersebut. Dan itu terjadi di desa keluarga Sen mereka. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa si Gilam Mo, Long Kin, dan Li Feng muncul di desa keluarga Sen satu demi satu. Semua ini untuk melindungi Kin Feiyang. Kin Feiyang. Mendengar suara gemuruh Sen Dage Wang, orang-orang di desa tidak dapat menahan gemetar tubuh dan pikiran. Mereka tidak dapat mempercayainya sama sekali. Sekarang di alam awan langit, bahkan jika mereka belum melihat Kin Feiyang, mereka pasti pernah mendengar nama Kin Feiyang. Sosok yang tidak mungkin tercapek itu benar-benar turun di langit di atas desa keluarga Sen mereka. Mereka sangat terkejut sehingga mereka sama sekali tidak mengaitkan Kin Feiyang dengan Gu Feng. Selain itu, berdasarkan pemahaman mereka tentang dunia ini, mereka sudah percaya bahwa Gu Feng sudah mati. Semuanya, cepat berlutut. Kalian tidak boleh bersikap kasar kepada Sen Yor Kin. Sen Dage Wang berkata dengan cemas. Sekelompok orang itu pun sadar kembali dan langsung berlutut di tanah. Tapi pada saat ini, kekuatan tak terlihat muncul dan menghalangi kaki mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa berlutut. Dan Sen Dage Wang, yang sudah berlutut, juga diangkat secara paksa oleh kekuatan tak kasat mata itu. Kin Feiyang perlahan membuka matanya. Matanya hitam dan putih, mengandung aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ini adalah mata kehidupan dan kematian. Namun matanya sangat tenang. Saya akhirnya berhasil. Dia bergumam dan mengangkat kepalanya untuk melihat awan darah di langit dengan sedikit senyum di wajahnya. Inilah kesengsaraan surgawinya. Keajaiban tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Selain itu, itu juga merupakan kesengsaraan surgawi dari hukum kematian dan hukum kehidupan. Sebab, begitu dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, itu sama saja dengan memahami makna hakiki hukum kematian dan hukum kehidupan di saat yang bersamaan. Kekuatan dari tiga makna utama kesengsaraan surgawi dapat dibayangkan. Itu lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi lainnya. Tetapi, tidak ada sedikitpun kegugupan dalam ekspresinya. Kemudian, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap penduduk desa. Senyum di wajahnya semakin lebar. Kalian tidak perlu bersikap seperti ini. Seharusnya aku yang berterima kasih. Terima kasih. Setelah berkata demikian, ia pun membungkukkan badan kepada seluruh penduduk desa. Hal ini menyebabkan seluruh desa tercengang. Apa artinya ini? Mereka sama sekali tidak dapat memahaminya. Kelahiran kembali. Haha. Sudah kuduga, anak ini pasti bisa melakukannya. Alam kura-kura hitam. Berat juga tertawa keras. Tari api, Wang Xiaoji, Pilupi, Tetawang, Naga Emas Cakar 5, Penjaga Kegelapan, Kaisar Pedang, dan yang lainnya semuanya tersenyum. Tentu saja. Melihat kelahiran kembali Qin Fei Yang, orang yang paling bahagia adalah Putri Duyung dan Teratai Api. Keduanya saling berpegangan tangan erat dan meneteskan air mata kebahagiaan. Ledakan. Diiringi oleh guntur yang menggetarkan langit, kilatan petir berwarna merah darah turun dari langit. Kekuatan surgawi mengguncang dunia. Berbagai senjata ilahi dominator yang melayang di langit semuanya merasakan krisis yang mematikan. Bahkan Pedang Dewa Surgawi dan Pedang Malaikat, dua senjata ilahi dominator menengah, merasakan hal yang sama. Qin Fei Yang, kamu tidak bisa melewati kesengsaraan di penghalang. Keluarlah, atau penghalang itu akan hancur. Singgah sana hantu raja dewa berteriak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan alam kura-kura hitam kembali ke dahinya. Cincin semesta juga menghilang di lautan kinya. Kemudian, dia melangkah maju dan terbang sembilan puluh ribu mil. Dalam sekejap, dia muncul di luar penghalang dan berdiri di atas berbagai senjata ilahi dominator. Itu cincin alam semesta kakak Gu Feng. Teriak Sen Xiaojia. Gu Feng. Qin Fei Yang bergumam, gadis ini masih tidak tahu kalau dia adalah Gu Feng. Suara mendesing. Dia mengabaikannya untuk saat ini dan mengaktifkan tiga ribu klonnya. Kakak senior, serigala bermata putih, Li Feng, bantu aku melewati kesengsaraan. Suaranya seperti lonceng yang bergema sejauh sepuluh ribu mil. Ketika ilmuwan gila, serigala bermata putih, dan Li Feng mendengarnya, mereka segera mengaktifkan magna terdalam mereka. Li Zhongsheng, Kiao Sui, dan monster tua beracun saling memandang dan mengaktifkan magna terdalam mereka. Mari kita bantu dia. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan surgawi dari hukum kehidupan dan kematian. Long Chen memandang Long Kin, Yun Zi Yang, dan Suara bertopeng lalu tersenyum. Long Kin agak enggan, namun dia tidak menentang keinginan Long Chen. Ledakan. Saat magna tertinggi muncul, tiga ribu klon di belakang Qin Fei Yang segera mengaktifkan jiwa naga ungu emas dan mata surga untuk menyalin magna tertinggi orang-orang ini. Dia adalah Qin Fei Yang. Dewa langit Ji mendonga ke arah Qin Fei Yang dan bergumam pada dirinya sendiri. Jiwa naga ungu emas, mata surga. Dan sekarang, dia telah memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Ini terlalu gila. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan, bahkan kerajaan ilahi pun harus berhati-hati di masa mendatang. Apa pendapatmu tentang keturunanku? Dia cukup baik untukmu, kan? Pemuda itu melirik Qin Fei Yang, dan secercah senyum terlihat di wajahnya yang malas. Kemudian, dia menatap Dewa Langit Ji dan menggoda. Keturunan. Serigala bermata putih itu terkejut dan menatap pemuda itu dengan aneh. Apakah bajingan ini berpura-pura menjadi Qin Batian hanya untuk memanfaatkan Qin Si Kecil? Dewa Langit Ji balas menatap pemuda itu. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan berlari ke arah Qin Fei Yang. Aku di sini. Jangan pikirkan pikiran-pikiran naif itu. Pemuda itu mengaktifkan moment of time dan langsung muncul di hadapan Dewa Langit Ji. Kekuatannya yang mengerikan dilepaskan dan memaksa Dewa Langit Ji mundur. Kemudian, segala macam makna mendalam tertinggi telah dilepaskan. Dia memindahkan medan perang selangkah demi selangkah. Dia melakukan ini untuk mencegah Dewa Langit Ji membuat masalah. Di sisi lain, Ryuko dan Jiang Yun Suang mengepalkan tangan mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan kekejaman yang tak terselubung di mata mereka. Mereka tidak dapat membiarkan dia melewati masa kesengsaraan. Mereka harus membunuhnya bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. 4.012. Ledakan. Keduanya tiba-tiba melayang ke langit dan menerjang ke arah Qin Fei Yang bagaikan kilat. Sekarang, Qin Fei Yang berada di luar penghalang, jadi lebih mudah membunuhnya. Kamu sedang mencari kematian. Pedang Dewa Surgawi meraung. Pedang itu merobek langit dan menebas ke arah mereka berdua. Senjata Dominator Tingkat Menengah saja berani menghalangi jalanku. Wajah Ryuko tampak muram. 3.000 inkarnasinya mengaktifkan niat pamungkas mereka dan menyerang Pedang Dewa Surgawi. Bagi orang awam, senjata Dominator Tingkat Menengah bagaikan dewa. Namun bagi Ryuko, yang memiliki 3.000 inkarnasi, itu sama sekali bukan ancaman. Bahkan senjata Dominator Tingkat Tinggi pun harus mundur saat menghadapi 3.000 inkarnasi. Inilah teror dari 3.000 inkarnasi. Pedang Dewa Surgawi panik dan segera mundur. Ia bisa berkorban demi Longchen, tetapi ia tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi Qin Fei Yang. Tidak. Ini tidak mempertaruhkan nyawanya. Di hadapan 3.000 inkarnasi, ini sama saja dengan mencari kematian. Desir. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang tidak mundur, tetapi melangkah maju dan mendarat di atas Ryuko dan Jiang Yun Suang. Apa yang sedang kamu lakukan? Ryuko tertegun. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mengerti tujuan Qin Fei Yang. Karena pada saat ini, kesengsaraan Surgawi pertama sedang bersiul menghampiri mereka. Qin Fei Yang melangkah maju dan langsung muncul di bawah Ryuko dan Jiang Yun Suang. Dengan cara ini, Ryuko dan Jiang Yun Suang menjadi tamengnya. Bajingan. Ryuko meraung. Dia sebenarnya menggunakannya untuk membantu mengatasi kesengsaraan Surgawi. Sudah terlambat untuk mundur sekarang karena kesengsaraan Surgawi telah turun. Kesengsaraan Surgawi yang mengerikan membuat keduanya merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang neraka. Apakah ini kesengsaraan Surgawi dari tujuan akhir hukum kehidupan dan kematian? Itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kesengsaraan Surgawi dari tujuan akhir hukum yang terkuat. Dia tidak berani ragu. Dia buru-buru memerintahkan 3000 inkarnasinya untuk mengendalikan 6000 niat utama dan menyerang kesengsaraan Surgawi. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakan telinga, 10 niat tertinggi lenyap di tempat. Ini. Bukan hanya Ryuko, tetapi Qin Fei Yang, Mat Man, dan yang lainnya juga tercengang. Seseorang harus tahu. Dulu ketika tablet pembunuh dewa mengalami kesengsaraannya, kesengsaraan Surgawi ketiga terjadi dan hanya menghancurkan 3 kedalaman tertinggi. Tapi sekarang. Hanya kesengsaraan Surgawi pertama yang benar-benar secara langsung menghancurkan 10 kedalaman tertinggi. 10 kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi setara dengan 10 senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. 10 senjata ilahi dominator tingkat rendah sebanding dengan 1 senjata ilahi dominator tingkat menengah. Dengan kata lain. Kekuatan kesengsaraan Surgawi pertama setara dengan kekuatan penuh pedang dewa Surgawi dan pedang malaikat. Bagaimanapun, pedang dewa Empirean dan pedang malaikat merupakan senjata dewa dominator tingkat menengah. Bukankah kekuatan ini agak menakutkan? Dibandingkan dengan kesengsaraan Surgawi tablet pembunuh dewa, itu beberapa kali lebih kuat. Tanpa 3.000 inkarnasi dan mata surga, bahkan Qin Fei Yang akan mati saat menghadapi kesengsaraan Surgawi seperti itu. Itu benar-benar membuat kulit kepala seseorang geli. Bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Diperalat oleh Qin Fei Yang, Ryuko dan Matman menjadi marah. Niat pamungkas yang tersisa melesat ke arah Qin Fei Yang. Janganlah kamu berpikir bahwa kamu berhak bersikap sombong hanya karena aku sedang mengalami kesengsaraan. Qin Fei Yang mendengus dingin. Dia melangkah maju dan kembali ke depan 3.000 inkarnasi. 3.000 inkarnasinya meniru niat utama Matman dan yang lainnya. Meskipun mereka belum menirunya, aura mereka sudah cukup untuk mengguncang dunia ini. Apakah Anda butuh bantuan? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Biar aku coba dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Setelah mengatakan itu. 3.000 inkarnasi di belakangnya mengaktifkan tujuan utama hukum karma dan hukum hidup dan mati, memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak buruk. Saat 3.000 inkarnasi itu bereplikasi, mereka dapat mengaktifkan niat mereka sendiri. Tujuan utama hukum karma dan tujuan utama hukum hidup dan mati semuanya adalah metode yang dapat bersaing dengan Ryuko. Jadi, Ryuko dan Jiang Yun Suang ingin menyerang Qin Fei Yang saat ia sedang mengalami kesengsaraan, tetapi itu hanyalah angan-angan. Niat kedua belah pihak saling berbenturan dengan gila-gilaan, menyebabkan aura yang merusak menyebar ke segala arah. Penghalang yang didirikan oleh Long Chen dan yang lainnya, begitu pula pedang dewa surgawi dan senjata penguasa lainnya, terus-menerus dihancurkan. Tidak bagus. Ekspresi orang gila itu berubah dan dia berteriak, jika ini terus berlanjut, desa keluarga Shen cepat atau lambat akan tamat. Qin Fei Yang juga mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Raja Hantu Dewa, segera bawa orang-orang dari desa keluarga Shen dan tinggalkan medan perang. Kamu harus melindungi mereka dengan baik. Dipahami. Tahta hantu dan dewa menanggapi. Kemudian, ia menukik turun dan mendarat di langit di atas desa. Ia mengangkat semua penduduk desa dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang telah terlahir kembali dan keinginan yang ditinggalkannya juga telah ditarik. Jadi sekarang, semua orang bisa memasuki desa keluarga Shen. Dan dengan perginya penduduk desa keluarga Shen, tidak diragukan lagi bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar dapat mengerahkan segenap kemampuan mereka. Senjata Soverein tidak lagi peduli dengan desa keluarga Shen dan kembali ke sisi tuan mereka. Saat penghalang terakhir hancur, desa keluarga Shen langsung menghilang ke dalam debu. Tinggi di langit. Tabrakan maksud hukum juga telah menentukan pemenangnya. Meskipun Ryuko telah kehilangan 10 niat dari niat tertinggi ketika menghadapi kesengsaraan pertama, 3 niat dari niat tertinggi Jiang Yun Suang diperkuat oleh jejak ras dewa dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Jadi dalam konfrontasi ini, Qin Fei Yang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi itu bukan kekalahan total. Dia hampir tidak dapat menghalanginya. Yang paling banyak. Kesengsaraan kedua pun datang. Qin Fei Yang mendongak dan sedikit mengernyit. Ketika kesengsaraan sedang terjadi, dia memang nyaris tidak dapat bersaing dengan Ryuko dan Jiang Yun Suang. Namun ketika kesengsaraan itu datang, itu agak menyusahkan. Karena saat bertarung dengan Ryuko dan Jiang Yun Suang, dia juga harus membagi sebagian niat hukumnya untuk melawan kesengsaraan. Ryuko dan Jiang Yun Suang juga menyadari hal ini dan segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan kembali niat-niat tertinggi mereka dan menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Berengsek. Aku tidak tahan lagi. Orang gila itu meraung dengan marah dan kekuatan sumber. Segala kejahatan berubah menjadi aliran berwarna darah yang membanjiri langit dan menyerang Jiang Yun Suang dan Jiang Yun Suang. Kamu memang suka mencampuri urusan orang lain. Jiang Yun Suang sangat marah. Tiga niat dari niat tertinggi yang menyerang Qin Fei Yang segera berputar di udara dan melesat ke arah aliran berwarna darah. Ledakan. Aliran berwarna darah terus menerus runtuh dan tiga niat dari niat tertinggi juga tersebar. Namun enam ribu niat dari niat tertinggi Ryuko tidak berhenti dan terus menyerang Qin Fei Yang. Sepertinya kamu masih membutuhkan bantuanku. Long Chen tersenyum tipis dan melangkah ke langit dengan niat tertinggi hukum ruang waktu. Dia mengaktifkan domain keilahiannya dan menyelimuti enam ribu niat-niat tertinggi milik Ryuko. Meskipun tiga ribu klon Qin Fei Yang saat ini menyalin niat terkuatnya dan menyebabkan niat terkuatnya tidak dapat digunakan untuk membunuh musuh, hal ini tidak banyak memengaruhi Long Chen. Sebab selama dia memiliki domain keilahiannya, semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak. Qin Fei Yang berterima kasih padanya dan niat tertinggi hukum karma dan hukum kehidupan dan kematian yang diaktifkan oleh tiga ribu klon di belakangnya segera berubah menjadi gelombang yang menyapu langit. Ledakan. Kesengsaraan surgawi kedua menerjang enam ribu niat dari niat tertinggi. Hanya dalam sekejap, dua puluh niat utama hancur. Astaga! Kekuatan ini benar-benar berlipat ganda. Pupil mata serigala bermata putih dan yang lainnya mengecil. Jika mereka berada di tempatnya, mereka hanya akan menunggu kematian. Pupil mata Long Chen juga sedikit mengecil dan dia tersenyum tanpa menoleh. Sepertinya aku masih membutuhkan bantuan saudara Qin untuk melewati kesengsaraan surgawi di masa depan. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, berikan saja perintah kepadaku. Meskipun kesengsaraan surgawi dari niat tertinggi tidak sebanding dengan kesengsaraan surgawi dari hukum kehidupan dan kematian, tetap saja sulit untuk dilewati tanpa tiga ribu klon. Ambil saja kesengsaraan surgawi dari tablet pembantai dewa sebagai contoh, jika Qin Fei Yang tidak membantu saat itu, dia pasti sudah dilenyapkan oleh kesengsaraan surgawi. Ledakan. Kesengsaraan surgawi ketiga muncul. Setelah menghancurkan kekuatan sumber segala kejahatan, Jiang Yun Suang sekali lagi menyerang domen keilahian milik Long Chen. Perlakukan aku seolah aku tidak ada. Orang gila juga menyerang Jiang Yun Suang dengan dua niat tertinggi dari niat tertinggi dari niat tertinggi. Niat tertingginya tidak dapat digunakan untuk membunuh musuh sekarang. Namun, itu bukan masalah besar baginya. Karena tinjunya setara dengan ultimate intense. Tarik-menarik antara keempatnya dimulai lagi. Tetapi sekarang, hal itu jelas merugikan Ryuko dan Jiang Yun Suang. Mengaum. Serigala bermata putih pun mengaktifkan kembali jiwa pertempurannya dan mulai merampas sila dan kultivasi keduanya. Serigala bermata putih tidak perlu melakukannya sendiri. Ia hanya perlu berdiri di bawah dan menonton. Dan sekarang. Tidak seorang pun datang untuk mengganggunya. Karena Dewa Langit Ji telah dipaksa menjauh oleh pemuda itu dan tak terlihat lagi. Oleh karena itu, jika tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan, silar Ryuko dan Lunatik akan dicabut seluruhnya oleh serigala bermata putih cepat atau lambat. Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan senyum muncul di wajahnya. Hal yang paling beruntung dalam hidupnya adalah memiliki sekelompok teman ini. Pendeknya. Tidak ada seorang pun yang lebih dapat diandalkan daripada orang-orang di depannya ini. Termasuk Long Chen. Adapun Long Qin. Sejujurnya, saat dia bangun, dia benar-benar terkejut melihat Long Qin dan serigala bermata putih berdiri bersama dalam hidup dan mati. Meskipun ini banyak kaitannya dengan Long Chen, dengan karakter Long Qin, sungguh langka melihat penampilan seperti itu. Kesengsaraan surgawi ketiga terjadi. Tiga puluh kedalaman hukum hancur sebagai tanggapan. Kekuatan serangan ini memang meningkat secara eksponensial. Kesengsaraan surgawi dari hukum kehidupan dan kematian sangatlah kuat. Ketika kesengsaraan surgawi ke-10 datang, bukankah dibutuhkan seratus sila untuk menghadapinya? Seratus sila adalah kekuatan senjata penguasa tingkat tinggi. Dan, seseorang harus tahu. Masih ada delapan puluh sembilan kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi terakhir adalah jumlah dari sembilan puluh delapan kesengsaraan surgawi sebelumnya. Kesengsaraan surgawi pertama membutuhkan sepuluh sila. Kesengsaraan surgawi kedua membutuhkan dua puluh sila. Ketika kesengsaraan surgawi ke-98 datang, dibutuhkan sembilan ratus delapan puluh sila. Apa-apaan ini, itu menakjubkan. Serigala bermata putih bergumam. Apa ini? Hitunglah total sembilan puluh delapan kesengsaraan surgawi. Kata Long Qin. Total sembilan puluh delapan kesengsaraan surgawi. Bagaimana cara menghitungnya? Serigala bermata putih tercengang. Apakah kamu seekor babi? Kesengsaraan surgawi pertama membutuhkan sepuluh sila, kan? Kesengsaraan surgawi kedua membutuhkan dua puluh sila, kan? Jumlahnya ditambahkan satu per satu seperti ini. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Fire Dance menyukaimu. Long Qin menggelengkan kepalanya. Siapa yang kamu pandang rendah? Saya hanya terkejut dan otak saya mengalami korsleting. Serigala bermata putih mendengus dingin dan mulai menghitung dengan jarinya. Satu, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Long Qin berkedut. Apakah orang ini datang untuk bercanda? Dia benar-benar mulai menghitung. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah menguasai sila dari tiga sila terkuat. Tidak bisakah dia bersikap ke kanak-kanakan? Empat ribu tiga belas. Tidak perlu menghitung jarimu. Kekuatan kesengsaraan surgawi ke-99 sebanding dengan 48.510 misteri tertinggi. Kata Yun Ziang. Apa? Sebanyak itu. Serigala bermata putih tercengang. Belum lagi serigala bermata putih, Long Qin, Asura Bertopeng, Li Zhongsheng, dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka ketika mendengar angka ini. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa tidak ada seorangpun di dunia ini yang menguasai misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian. Sekalipun seseorang dapat memahami hukum kehidupan dan kematian serta misteri tertinggi, tak seorangpun dapat berhasil melewati kesengsaraan surgawi ini. Apakah kamu salah menghitung? Serigala bermata putih kembali sadar dan menatap Yun Ziang. Jumlah ini sungguh tidak dapat mereka terima. Kamu melakukannya sendiri. Kesengsaraan surgawi pertama hingga kesepuluh jumlahnya adalah 550 kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi yang kesebelas hingga ke-20 adalah total 1.550 kesengsaraan surgawi. Karena kesengsaraan surgawi ke-10 membutuhkan 110 misteri tertinggi, dan kesengsaraan surgawi ke-12 membutuhkan 20 misteri tertinggi. Secara total, ada 1.550 kesengsaraan surgawi. Dari kesengsaraan surgawi yang ke-21 hingga yang ke-30, totalnya ada 2.550 kesengsaraan surgawi. Petik 2.2 Kesengsaraan surgawi yang ke-81 hingga ke-90 adalah total 8.550 kesengsaraan surgawi. Adapun kesengsaraan surgawi yang ke-90 sampai ke-98, ada 7.560 kesengsaraan surgawi. Yun Ziang sangat sabar. Mengapa kesengsaraan surgawi yang terjadi dari kesengsaraan surgawi ke-90 hingga ke-98 begitu sedikit? Serigala bermata putih tercengang. Tentu saja ada lebih sedikit kesengsaraan surgawi. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi yang ke-98 adalah jumlah semua kesengsaraan surgawi sebelumnya, maka kekuatan itu hanya dapat dihitung hingga kesengsaraan surgawi yang ke-98. Yun Ziang menjelaskan. Soal aritmatika ini masih sedikit membutuhkan banyak otak. Serigala bermata putih tersenyum malu-lalu berkata dengan kaget, tapi 48.000 misteri tertinggi sungguh angka yang mengerikan. Tidak. Jika semuanya dihitung. Kesengsaraan Kinfei yang kali ini membutuhkan lebih dari 97.000 kedalaman hukum tertinggi. Yun Ziang menggelengkan kepalanya. Mengapa itu berlipat ganda lagi? Serigala bermata putih tercengang. Sederhana saja. Dari kesengsaraan surgawi pertama hingga kesengsaraan surgawi ke-98, sudah dibutuhkan lebih dari 48.000 misteri tertinggi. Hanya kekuatan kesengsaraan surgawi ke-99 saja membutuhkan lebih dari 48.000 misteri tertinggi. 48.500 untuk dua. Bukankah itu lebih dari 97.000? Kata Yun Ziang. 97.000. Apakah salinan makna tertinggi milik Little Kinzi sudah cukup? Mata serigala bermata putih bergetar. Melampaui kesengsaraan juga sangat sulit. Jika tidak sulit, apakah hukum kehidupan dan kematian akan begitu kuat? Soal cukup atau tidaknya, jujur saja, masih jauh dari cukup. Yun Ziang menggelengkan kepalanya. Dia sendiri memiliki kedalaman tertinggi dari empat hukum tertinggi. Serigala bermata putih memiliki empat misteri terbesar. Long Kin memiliki tiga misteri tertinggi. Li Feng memiliki kemampuan mendalam tertinggi. Asura Bertopeng hanya memiliki satu kebenaran tertinggi. Orang Gila memiliki dua kebenaran hakiki. Long Chen memiliki satu kebenaran sejati. Li Zhongsheng dan dua orang lainnya memiliki tiga kebenaran hakiki. Setiap orang memiliki total sembilan belas kebenaran hakiki. Kesembilan belas kebenaran tertinggi telah disalin oleh tiga ribu inkarnasi, tetapi jumlahnya hanya lima puluh tujuh ribu. Itu berarti masih ada empat puluh ribu kebenaran hakiki yang hilang. Oleh karena itu, tiga ribu inkarnasi harus menyalinnya lagi. Bahkan Yun Ziang pun tak kuasa menahan keterkejutannya saat ia menghitung sendiri angka tersebut. Siapa yang dapat bertahan hidup dari ini? Kekuatan hukum tertinggi atau senjata ilahi yang berdaulat hampir ditetapkan pada setiap tahap kesengsaraan. Misalnya, meskipun ada sedikit perbedaan pada lima kesengsaraan surgawi pertama, kekuatannya tidak akan pernah melebihi empat kebenaran tertinggi. Namun kekuatan kesengsaraan surgawi dari hukum kehidupan dan kematian akan meningkat pada setiap kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi semacam ini hanya dapat dilewati oleh tiga ribu inkarnasi dan mata surga. Kalau tidak, kecuali jika itu seperti kerajaan ilahi, yang memiliki cukup senjata ilahi yang berdaulat dan cukup banyak ahli yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Namun, ngomong-ngomong soal itu. Apakah kerajaan ilahi benar-benar memiliki begitu banyak ahli yang telah menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi? Yun Ziyang ragu. Meskipun kerajaan ilahi sangat kuat, tidaklah mudah untuk memiliki puluhan ribu ahli yang menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Jika tidak ada, maka mudah untuk mengatakannya. Dengan tiga ribu inkarnasi Qin Ziyang dan mata surga, ditambah semua orang yang bekerja sama, mereka pada dasarnya memiliki kemampuan untuk melawan kerajaan ilahi. Tetapi jika ada begitu banyak ahli, situasi di alam awan langit tetap tidak akan berubah. Ada hal lain yang tidak bisa diabaikan. Itulah klan naga ilahi emas ungu dan klan dewa. Tanda klan dewa tidak bisa diperlakukan dengan standar-standar. Dan klan naga ilahi emas ungu juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Meskipun mereka tidak memiliki mata surga, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Sejauh pengetahuannya, ada tiga orang di klan naga ilahi emas ungu yang memiliki tiga ribu inkarnasi. Raja, Dewa Surgawi Ji, dan Ryuko. Dan sekarang, dia harus menghitung kehendak jalan surgawi. Misalnya, Dewa Langit Ji telah menguasai kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi dan menyatu dengan kehendak jalan surgawi. Kekuatannya secara alami tidak dapat diperlakukan dengan standar biasa. Jika Dewa Langit Ji saja sekuat itu, maka rajanya pasti lebih kuat lagi. Jika dia benar-benar harus berperang dengan kerajaan ilahi. Memikirkan hal ini, Yun Zi yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah pertarungan antara pemuda itu dan Dewa Langit Ji. Dia harus meminta bantuan pemuda ini. Karena pemuda ini juga telah menyatu dengan kehendak jalan surgawi. Ketika Kin Zi kecil berhasil melewati kesengsaraan, kita akan segera menyerbu ke kerajaan ilahi. Suara serigala bermata putih tiba-tiba terdengar. Tidak. Aku sudah memikirkannya. Kekuatan kita tidak cukup. Yun Zi yang gemetar dan buru-buru menatap serigala bermata putih. Tunggu. Di belakang raja dan yang lainnya adalah penguasa kerajaan ilahi. Maka mereka tidak dapat menyerbu ke dalam kerajaan ilahi. Karena begitu mereka menyerbu kerajaan ilahi, itu sama saja dengan mengirim seekor domba ke mulut harimau. Apa yang kamu takutkan? Ayo kita lakukan saja. Serigala bermata putih itu mencibir. Yun Zi yang tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia memang orang yang tidak kenal takut. Namun. Ini juga bagus. Setidaknya mereka bisa menunjukkan keberanian mereka kepada kerajaan ilahi. Alam awan langit tidak akan membiarkan siapapun menyerbu mereka. Di langit. Kin Fei yang telah berhasil melampaui kesengsaraan ke-10. Benar saja, seperti yang sudah dihitung Yun Zi yang, 10 kesengsaraan itu telah menghabiskan total 500-500 makna mendalam hukum. Pertarungan dua orang Frenzi dan dua orang Dragonson juga menyebabkan langit menjadi gelap. Namun sebagai perbandingan, duo Ryuko bahkan lebih cemas. Karena Frenzi dan Longchen bermaksud menahan mereka, jika tidak, mereka akan mengganggu kesengsaraan Kin Fei yang. Namun, Ryuko dan Jiang Yun Suang harus berhadapan dengan duo Frenzi sambil mencari kesempatan untuk membunuh Kin Fei yang. Pada saat yang sama, mereka juga harus menghadapi tekanan karena kultivasi dan hukum mereka dirampas oleh serigala bermata putih. Ini hampir membuat mereka pingsan. Tidak bagus. Tiba-tiba, raut wajah Jiang Yun Suang berubah. Ia merasa tidak dapat lagi mengendalikan kultivasi dan hukumnya. Dia tidak akan pernah melupakan perasaan ini seumur hidupnya. Itu adalah pertanda akan terjadinya kekurangan. Dan Ryuko juga memiliki perasaan yang sama. Ayo pergi. Pokoknya, dia masih butuh banyak waktu untuk mengatasi kesengsaraan. Ayo kembali ke kerajaan ilahi untuk mencari dukungan. Ryuko berkata dalam hati. Keduanya dengan tegas berbalik, mengaktifkan momen of time, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Serigala bermata putih meraung. Momen waktu diaktifkan dan dia melangkah maju. Karena dia telah melihat bahwa keduanya takut mundur, dia telah memperhatikan. Enyah. Keduanya meraung dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Serigala bermata putih hendak menggunakan kekuatan pamungkasnya untuk mencegat keduanya, tetapi tiba-tiba teringat bahwa 3000 inkarnasi Kinfei yang masih bereplikasi, jadi dia segera menghindar ke samping. Keduanya tidak melanjutkan membunuh serigala bermata putih dan segera melarikan diri. Memadamkan. Tapi pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba turun dari kehampaan. Itu dua pria dan seorang wanita. Wanita itu tampak berusia tiga puluhan. Ia mengenakan gaun panjang seputih salju, dan rambutnya diikat tinggi, tampak sangat mewah. Ada tanda yang jelas dari ras dewa di antara kedua alisnya. Dari kedua pria itu, satu adalah monark. Yang satunya berusia empat puluhan. Ia mengenakan jubah emas dengan ukiran naga emas bercakar lima di atasnya. Tidak ada tanda ras dewa di antara kedua alisnya. Jelas saja dia bukan dari ras dewa. Namun, orang bisa melihat aura mengerikan seorang kaisar di belakangnya. Begitu mereka bertiga muncul, telapak tangan monark terjatuh, dan jiwa perang milik Serigala bermata putih hancur di tempat. Engah! Saat ia memuntahkan seteguk darah, Serigala bermata putih segera mundur ke sisi Frenzy dan Longchen. Longkin dan yang lainnya juga buru-buru terbang ke langit dan bergabung dengan Frenzy dan dua orang lainnya. Wajah mereka sangat muram. Sang Raja benar-benar datang secara pribadi. Ryuko menyadari gerakan di belakangnya. Ia berbalik dan langsung merasa gembira. Kakek! Mengikuti dengan saksama. Dia berbalik dan bergegas ke sisi Raja. Tuan Raja Ilahi, Tuan Tertinggi. Jiang Yun Suang juga sangat gembira. Raja Dewa, Tuan Tertinggi. Frenzy dan yang lainnya menatap Raja Ilahi dari ras Dewa dan penguasa tertinggi dari ras manusia, dan pupil mata mereka menyipit. Aura yang dipancarkan pria dan wanita ini sama sekali tidak kalah dengan monark. Oh tidak! Wajah Kinfei yang juga menjadi gelap. Dengan adanya Raja di sini, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk berhasil melewati kesengsaraan. Ryuko menunjukkin Feiyang di belakang serigala bermata putih dan yang lainnya dan meraung penuh kebencian. Kakek, dia telah memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian dan sedang menjalani kesengsaraan. Cepat bunuh dia. Dia benar-benar memahaminya. Raja dan dua orang lainnya saling berpandangan. Jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah mereka yang tenang saat mereka menatap Kinfei yang. Raja, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak takut dengan sumpah darah? Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Saya khawatir sumpah darahnya sudah dilanggar. Ucap Frenzy tanpa menoleh. Apa? Mata Kinfei yang bergetar. Frenzy berkata, Sebelum kamu terlahir kembali, putranya, Dewa Langit Ji, telah tiba di alam awan langit kita. Orang yang berkelahi dengan pemuda itu. Kinfei yang bertanya. Pada awal kesengsaraan, Dewa Surgawiji ingin menyerangnya, tetapi ia dihentikan dan dipaksa pergi oleh pemuda itu. Namun, karena dia sedang menjalani kesengsaraan, dia tidak menanyakan hal-hal ini untuk sementara waktu. Itu benar. Tuan Surgawiji telah menguasai makna tertinggi dari enam hukum terkuat dan juga telah menyatu dengan kehendak dao Surgawi. Kami tidak bisa menghentikannya bahkan jika kami bekerja sama. Jika pemuda itu muncul, kami pasti sudah mati di tangan mereka. Dan sebelum pertempuran, Dewa Langit Ji berkata bahwa Raja berada di Kerajaan Ilahi untuk melanggar sumpah darah. Sekarang dia secara pribadi telah datang ke alam awan langit, ini berarti sumpah darahnya pasti telah dilanggar. Kata Frenzi. Jantung Kinfei yang berdebar kencang karena gelombang keterkejutan. Seberapa kuatkah seseorang yang dibutuhkan untuk mampu mematahkan sumpah darah. Karena Raja telah melanggar sumpah darah sebelumnya, maka dia pasti ada di sini untuk membunuhnya. Tampaknya pemahaman akan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian telah sepenuhnya membangkitkan niat membunuh Kerajaan Ilahi. 4.014. Selama percakapan, Kinfei yang telah melewati beberapa kesengsaraan surgawi lainnya. Pada saat ini, 3.000 klon akhirnya berhasil mengungkap semua misteri utama ilmuwan gila dan yang lainnya. 57.000 misteri pamungkas melayang di udara, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Raja Dewa dan makhluk tertinggi ras manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Inikah mata surga? Itu memang sangat kuat. Ditambah dengan 3.000 klon, itu tidak diragukan lagi seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Di mana ayahmu? Sang Raja Dewa menoleh ke arah Ryuko dan bertanya. Dia ditahan oleh Kinbatian. Ryuko berkata dengan suara yang dalam. Siapa namamu? Sang Raja Dewa tercengang. Sang Raja dan makhluk tertinggi ras manusia juga bingung. Ryuko berkata, Kinbatian ini adalah anak bibiku. Apa? Mata Sang Raja bergetar. Anak dari Putri Kerajaan Ilahi, cucunya. Terakhir kali, dia bertanya kepada Kinfei Yang, tetapi Kinfei Yang tidak mengatakan apa-apa. Baru sekarang dia tahu bahwa cucunya adalah Kinbatian. Tunggu. Sang Maha Tinggi Ras Manusia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, karena dia anak bibimu, dia juga sepupumu. Dia lebih muda darimu, bagaimana mungkin dia mampu menahan ayahmu? Mendengar hal itu, Ryuko tiba-tiba merasa bahwa Sang Maha Kuasa Ras Manusia tengah mempermalukannya. Tentu saja. Sang Maha Tinggi Ras Manusia sama sekali tidak bermaksud mempermalukannya. Dialah yang merasakan hal ini. Dia lebih muda darinya, tetapi kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Tentu saja dia merasa tidak nyaman. Berbicara. Sang Raja mengerutkan kening. Ryuko gemetar dan buru-buru menatap Sang Raja dan berkata, Kakek, dia tidak hanya memiliki tiga ribu klon, tetapi dia juga memahami misteri utama dari enam hukum terkuat dan telah mengintegrasikan kehendak Dao Surgawi. Apa? Misteri utama dari enam hukum terkuat. Mata Sang Raja bergetar. Ini cucunya. Sang Raja Ilahi dan Sang Maha Pencipta Umat Manusia pun turut tidak percaya. Tempat seperti alam awan langit benar-benar bisa menghasilkan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Itu sungguh tak terbayangkan. Raja Dewa menghela nafas. Kekuatan garis keturunan ras Naga Dewa Ungu Emas memang luar biasa. Tidak. Kinbatian ini tidak memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Ungu Emas. Kata Ryuko. Ini. Sang Raja Dewa tercengang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Ungu Emas, namun dia masih memiliki bakat seperti itu. Persetan dengan itu. Sang Raja tidak dapat tetap tenang. Saat dia memikirkan pemuda itu, dia memandang Kinfei Yang. Dia selalu memandang rendah manusia. Mereka meyakini bahwa manusia pada hakikat lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan Naga Ilahi Ungu Emas. Karena itulah dia menetapkan peraturan klan, yang melarang Naga Ilahi Emas Ungu menikahi manusia. Sebab, penyatuan antara manusia dengan Naga Ilahi Emas Ungu sama saja dengan penghujatan terhadap kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Emas Ungu. Jadi saat itu, ketika dia mengetahui bahwa putrinya sendiri sebenarnya bersama Kaisar manusia dari alam awan langit, dia sangat marah dan secara pribadi datang ke alam awan langit. Menurut Kaisar Buludan yang lainnya, Dewa Binatang Laut Awan Langit dibunuh oleh Raja pada saat itu. Namun, dia tidak pernah menduga hal itu. Setelah bertahun-tahun, keturunan putrinya di alam awan langit masing-masing lebih menonjol daripada yang lain. Qin Fei Yang, Qin Batian Yang satu telah memahami misteri utama dari hukum kehidupan dan kematian, dan yang lainnya telah memahami misteri utama dari enam hukum terkuat. Bakat dan pencapaian seperti itu jauh melampaui keturunan Ras Naga Ilahi Ungu Emas dari Kerajaan Ilahi. Pada saat ini, pikiran Sang Raja sedang kacau. Ia merasa prinsip-prinsip yang pernah dianutnya kini telah menjadi bahan tertawaan. Ledakan. Di kejauhan, pertarungan antara Dewa Langit Ji dan pemuda itu telah mencapai klimaksnya. Namun, betapapun berbahayanya dan intensnya pertempuran itu, pemuda itu masih terlihat seperti belum bangun. Merasakan fluktuasi pertempuran antara keduanya, monark dan dua orang lainnya juga membenarkan kata-kata Ryuko. Qin Batian ini memang telah menguasai misteri utama dari enam hukum terkuat. Retakan. Kesengsaraan surgawi lainnya terjadi. 57 ribu misteri pamungkas melayang di langit, memancarkan aura yang menakutkan. Itu sudah cukup untuk membantu Qin Fei Yang memblokir 98 kesengsaraan surgawi pertama. Karena 98 kesengsaraan surgawi membutuhkan total lebih dari 40 ribu misteri utama. Ketika kesengsaraan surgawi ke-99 turun, Qin Fei Yang harus mengulanginya lagi. Jika raja dan dua orang lainnya tidak datang, dia yakin bahwa dia dapat berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Tapi sekarang, dia sangat gugup. Kamu si gilamu. Tiba-tiba, sang raja dewa memandang si gila yang berdiri di depannya. Karena si gila terlalu menarik perhatian sekarang, tubuhnya yang setinggi 10 ribu kaki memancarkan aura yang meledak-ledak. Iya. Si gila menganggup dan tertawa. Itu aku. Siapa kamu sebenarnya? Orang gila, kamu terlalu lancang. Ini adalah raja ilahi dari ras dewa. Jiang Yun Suang berdiri di samping raja dewa, matanya dipenuhi amarah. Beraninya dia berbicara kasar kepada raja dewa. Raja ilahi dari ras dewa. Pupil mata semua orang mengecil. Raja dewa dari ras dewa pastilah penguasa ras dewa. Tidak heran bahkan Ryuko harus membungkuk hormat saat melihatnya. Bagaimana dengan yang ini? Longchen menatap sang maha kuasa dari ras manusia. Inilah Tuhan yang maha esadari ras manusia di kerajaan ilahi. Ryuko tersenyum bangga. Makhluk tertinggi umat manusia. Si gila dan yang lainnya menjadi tegang. Seorang raja, raja ilahi, dan makhluk tertinggi. Itulah tiga raksasa kerajaan ilahi. Identitas dan status mereka bahkan lebih tinggi dari dewa ji. Kekuatan mereka mungkin di atas dewa ji. Mengesampingkan segalanya, mereka bertiga pasti telah memahami misteri utama dari enam hukum terkuat dan menyatu dengan kehendak dao surgawi. Tekanan di hati setiap orang langsung berlipat ganda. Aku sudah banyak mendengar tentang sumber segala kejahatan, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tunjukkan padaku, biarkan aku mengalaminya. Sang raja ilahi melangkah maju dan berdiri di langit dengan sedikit provokasi di matanya yang dingin. Si gila menatap raja ilahi, matanya berkilat merah. Melihat ini, Longchen berpikir, jangan impulsif. Kamu mungkin bukan tandingannya. Si gila terdiam beberapa saat lalu tertawa. Meskipun aku bukan tandingannya, apakah kita punya pilihan sekarang? Paling-paling kami akan mati di sini. Ledakan. Saat suaranya meredah, dia mengangkat lengannya yang sebesar gunung dan menamparkan raja ilahi sambil meraung, jika aku menang, kamu akan segera kembali ke kerajaan ilahi. Asalkan kamu mampu. Sang raja ilahi berbicara, dan tanda ras dewa di antara kedua alisnya memancarkan cahaya suci. Dentang. Segera setelah. Kekuatan waktu melonjak keluar, dan misteri pamungkas pun muncul. Raja ilahi meraih pedang ilahi waktu dan menebas tangan raksasa si gila. Tuan Raja Dewa, berhati-hatilah. Kekuatan sumber segala kejahatan dapat melekat pada tubuhnya. Jiang Yun Suang mengingatkan. Namun Sang Raja Dewa tidak bereaksi apapun dan tidak berhenti. Orang gila itu tertawa dan menamparnya. Diiringi suara dentang keras, pedang dewa waktu hancur di tempat, tetapi meninggalkan luka di telapak tangannya. Tetapi baginya, luka ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai luka daging. Tangan raksasa itu menghantam. Raja ilahi mengaktifkan waktu sesaat dan langsung mundur dari jangkauan tangan raksasa itu. Ledakan. Telapak tangan orang gila itu menghantam tanah dan terjadi ledakan keras. Jejak telapak tangan raksasa muncul di tanah. Jangan menghindar kalau kau punya nyali. Aura orang gila itu bagaikan pelangi saat ia menyerang ke depan. Tinjunya dikelilingi oleh api berwarna merah darah. Itu adalah kekuatan sumber segala kejahatan. Raja Dewa menutup telinga terhadap teriakan si gila. Pedang dewa waktu muncul sekali lagi, dan ketajamannya yang mengerikan tampaknya mampu memutus sungai waktu. Dengan suara keras, ujung pedang itu bertabrakan dengan tinju si gila, dan kekuatan penghancur dunia meletus. Tetesan darah menetes dari tangan si gila. Yang paling banyak. Namun pada saat berikutnya. Pedang ilahi waktu hancur. Orang gila itu meraung saat tinjunya menghancurkan langit. Tepat saat Raja Ilahi hendak dipukul, Raja Ilahi mengaktifkan waktu sesaat lagi dan mundur. Mengapa kamu berlari? Raja Dewa yang bermartabat dari ras dewa tidak berani bertarung dengan junior sepertiku. Si orang gila tertawa. Hukum kehancuran dan hukum waktu, dua misteri utama muncul. Kekuatan sumber segala kejahatan melonjak keluar dan menyatu dengan misteri utama. Ledakan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Lalu, si gila melambaikan tangannya, dan dua misteri pamungkas menyerbu ke arah Raja Ilahi. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya sekali lagi, dan kekuatan yang tak tertandingi meletus saat dia menyerbu ke arah Raja Ilahi. Kekuatan sumber segala kejahatan memang dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan hukum secara bersamaan. Kekuatan ini tidak dapat diremehkan. Sang penguasa ras manusia bergumam. Bagi makhluk selevelnya untuk mengatakan hal seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan si gila. Si gila jadi mengamuk. Raja Dewa tidak mundur. Dia menggunakan misteri pamungkasnya untuk menghadapi orang gila dan tidak bertarung secara langsung. Tampaknya si gila yang menang. Namun Ryuko, serigala bermata putih, dan yang lainnya tidak senang sama sekali. Sebaliknya, mereka khawatir. Karena Sang Raja Ilahi terlalu tenang dan kalem. Daripada mengatakan bahwa dia sedang melawan si gila, lebih seperti dia sedang menguji kekuatan si gila. Qin Fei Yang juga memperhatikan medan perang. Dengan bantuan tiga ribu klon, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Tapi pada saat yang sama. Dia juga sangat khawatir. Beberapa lusin orang lewat. Meskipun orang gila itu sangat gagah berani, Raja Dewa tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, tangan dan lengan orang gila terluka. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Si gila meraung. Maumu. Sang Raja Dewa melangkah maju dan mengulurkan telapak tangan, akhirnya menghadapi si gila secara langsung. Ekspresi si orang gila membeku. Dia benar-benar bermaksud melawannya secara langsung, dengan bertelanjang dada. Tidakkah dia tahu bahwa kekuatan tubuhnya telah melampaui misteri utama dari hukum yang terkuat. Sungguh orang yang naif. Ledakan. Si gila meninjunya, dan kekuatan sumber segala kejahatan meraung ke segala arah bagaikan air pasang. Raja Dewa hanya setinggi 1,7 meter. Menghadapi tubuh besar orang gila, dia seperti semut yang menghadapi gajah. Tetapi, saat tinju mereka beradu, kekuatan mengerikan keluar dari telapak tangan Raja Ilahi. Si gila segera merasakan kekuatan ini dan sedikit ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Momen berikutnya. Aura mengerikan menyeruak keluar dari mereka berdua. Keduanya berada dalam kebuntuan di udara, dan kekuatan mereka terus-menerus berbenturan. Ledakan. Beberapa detik kemudian, keduanya mendengus bersamaan dan mundur. Apa? Qin Feiyang dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Kekuatan fisik dan kekuatan Raja Ilahi juga sangat mengerikan. Ini tidak mungkin nyata. Mereka sudah akrab dengan kekuatan tanda ras dewa. Baik Jiang Yunsuang, Jiang Chen, maupun Jiang Xing, mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan hukum mereka. Mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? 4.015 Terjadi keheningan. Si gila itu menstabilkan langkahnya dan menatap Sang Raja Ilahi dengan tak percaya. Perasaannya paling nyata. Kekuatan yang dipancarkan Raja Ilahi tidak lebih lemah dari miliknya. Namun, dari manakah kekuatan ini berasal? Tanda ras dewa tampaknya tidak memiliki efek memperkuat tubuh dan kekuatan. Memadamkan. Raja dewa menyerang lagi, dan serangannya masih berupa telapak tangan yang ringan. Ayah ini tidak percaya ini. Mata orang gila itu berubah dingin. Kekuatan semua kejahatan melonjak saat dia melancarkan pukulan. Kali ini, si gila dapat melihat dengan jelas kekuatan suci yang keluar dari telapak tangan Sang Raja Dewa. Ini adalah aura tanda ras dewa. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling beradu sekali lagi. Kekuatan semua kejahatan dan kekuatan ras dewa saling bertentangan dan akhirnya meletus dengan aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Keduanya mundur lagi, wajah mereka agak pucat. Jelas sekali. Kedua kekuatan ini seimbang. Orang gila itu berkata dengan tak percaya, mengapa tandamu berbeda dengan tanda Jiang Yun Suang? Karena penguasa ini adalah Raja Ilahi. Semua tanda itu diberikan oleh penguasa ini, jadi tentu saja tidak bisa dibandingkan. Kata Raja Dewa dengan acuh-ta'acuh. Ada sedikit kesombongan di antara alisnya. Tanda ras dewa dianugerahkan olehnya. Orang gila itu bergumam. Mungkinkah prinsip ini sama dengan ras setan darah? Ras iblis darah yang memiliki tanda itu dapat meminjam kekuatan bulan jahat dan matahari jahat. Sebenarnya kita juga bisa dianggap musuh lama. Kamu melambangkan kejahatan, sedangkan penguasa ini melambangkan cahaya dan kesucian. Pertemuan kita sudah ditakdirkan. Namun, kejahatan tidak akan pernah mampu mengalahkan cahaya. Saat Raja Ilahi selesai berbicara, makna utama hukum waktu muncul sekali lagi, meletus dengan keinginan yang mengerikan. Seolah-olah Dao Surgawi telah turun, menyebabkan semua hal bergetar. Kehendak Dao Surgawi. Ekspresi orang gila itu berubah. Tidak buruk. Kehendak Dao Surgawi. Tanda ras dewa, ditambah dengan kehendak Dao Surgawi, dengan dua makna utamamu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan penguasa ini. Sang Raja Ilahi melambaikan tangannya dan pedang dewa waktu segera merobek langit, menebas ke arah orang gila. Benarkah begitu? Si gila tersenyum lebar. Hukum guntur, hukum pembantaian, hukum ruang waktu, dan hukum kehancuran semuanya diaktifkan pada saat yang sama. Dia pasti ketakutan sekali. Bahkan hukum tertinggi pun tidak ada gunanya, apalagi hukum tertinggi yang biasa. Ryuko dan Jiang Yunsuang saling memandang dengan ekspresi mengejek. Seorang pecundang seperti mu punya hak untuk mengejekku. Si gila memandang Ryuko dan si gila dengan jijik. Keempat jurus pamungkasnya langsung menyerang pedang dewa waktu. Ryuko mengepalkan tinjunya. Seperti kata pepatah, bila memukul seseorang, jangan pukul wajahnya, dan bila memarahi seseorang, jangan perlihatkan kekurangannya. Tapi bajingan ini malah menyebut mereka pecundang di depan semua orang. Bukankah ini jelas-jelas mempermalukan mereka? Bajingan ini harus mati. Jika tidak, mereka harus menanggung nama lawan yang kalah selama sisa hidup mereka. Dalam sekejap mata, keempat ultimate bertabrakan dengan pedang dewa waktu. Pedang ilahi waktu, yang memiliki kehendak dao surgawi, dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Empat kedalaman pamungkas matman hancur di tempat, tidak dapat bertahan sama sekali. Kehendak dao surgawi. Sekalipun dao surgawi turun, aku tidak takut. Si gila meraung, dan kekuatan sumber segala kejahatan melonjak keluar saat ia meninju pedang dewa waktu. Ledakan. Aura penghancur meraung ke segala arah. Lengan si orang gila terkoyak, dan darah mengalir keluar. Namun dia tidak mundur. Dia mengangkat lengannya yang lain dan melayangkan pukulan lain ke pedang waktu. Lengan ini juga hancur di tempat, dan darah dan daging berterbangan di mana-mana. Aku, si gila, tidak akan menyerah pada kemauan. Hancurkan untukku. Orang gila itu sudah mencapai titik gila. Dia membenturkan kepalanya ke pedang dewa waktu, dan darah langsung mengalir keluar. Akhirnya. Dengan suara berderak, pedang dewa waktu yang memiliki kehendak dao surgawi hancur berkeping-keping dan menghilang di antara langit dan bumi. Dan saat itu, si gila telah berubah menjadi manusia berdarah. Tetapi, keberanian dan kepahlawanannya menggemparkan tiga raksasa kerajaan ilahi. Meskipun ada banyak sekali orang jenius di kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan orang ini dalam hal keberanian dan wawasan. Jika orang seperti itu diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi sosok yang menakutkan di masa depan. Kakak senior, cepat mundur. Qin Fei Yang berkata dengan cemas. Tidak ada jalan keluar. Si gila menggelengkan kepalanya. Mereka semula mengira bahwa dengan kedatangan pemuda itu dan pengekangan dari dewa langit Ji, mereka akan dapat lolos dari bahaya. Namun siapa sangka? Sebelum mereka bisa bersuka cita, tiga raksasa kerajaan ilahi tiba secara pribadi. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kedatangan dewa surgawi Ji. Apakah surga benar-benar menginginkan mereka mati? Saya tidak akan menerima ini. Si gila meraung dan gelombang energi kematian meletus bagaikan gunung berapi. Dalam sekejap. Tempat ini tampaknya telah menjadi api penyucian. Ledakan. Diiringi ledakan keras, sebuah benda besar muncul di langit. Seolah-olah muncul neraka, dan memancarkan aura yang mengerikan. Delapan belas tingkat neraka. Serigala bermata putih dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa si gila benar-benar memahami makna hakiki hukum kematian saat ini. Retakan. Ledakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah langit yang penuh dengan awan kesusahan. Kilatan petir berwarna merah darah meraung di angkasa bagaikan ular piton raksasa. Oh tidak. Wajah Longchen berubah. Seharusnya itu merupakan hal yang baik, tetapi dalam situasi saat ini, tidak diragukan lagi itu telah menjadi bencana demi bencana. Karena si gila akan mengalami kesengsaraan. Meskipun kesengsaraan surgawi dari hukum kematian tidak sebanding dengan kesengsaraan surgawi dari hukum kehidupan dan kematian, tetap saja semua orang harus melakukan yang terbaik dan bantuan dari tiga ribu inkarnasi. Tapi sekarang, Qin Fei Yang mengendalikan tiga ribu inkarnasi. Dan Qin Fei Yang juga harus menghadapi kesengsaraan surgawi sendiri. Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya untuk membantu orang gila? Bahkan jika Qin Fei Yang dapat mengalihkan perhatiannya untuk membantu si gila, tiga raksasa kerajaan ilahi tidak akan mengizinkannya. Karena Qin Fei Yang dan si gila telah menunjukkan potensi yang cukup untuk mengancam kerajaan ilahi. Ketiga raksasa itu pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mencekik mereka di buayan. Mereka sungguh berbakat. Bahkan aku tidak ingin membunuh mereka. Sang raja menatap si gila, lalu menatap Qin Fei Yang, dan mendesah penuh emosi. Penguasa ras manusia dan raja dewa juga memiliki jejak kekaguman di mata mereka. Namun kekaguman adalah satu hal. Ancaman itu masih harus dihilangkan. Kalau tidak, jika mereka dibiarkan tumbuh seperti ini, kerajaan ilahi pasti akan mengalami bencana besar di masa mendatang. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, tiga ribu inkarnasi segera muncul di kehampaan di belakang sang raja. Sepertinya, apapun yang terjadi, kita tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Long Chen tersenyum pahit. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Yang aku benci hanyalah aku tidak bisa menyeret beberapa dari mereka bersamaku. Serigala bermata putih mengepalkan tinjunya. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan raja dan dua orang lainnya, mereka dapat mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh Ryuko dan Jiang Yun Suang. Tetapi bagaimana jika mereka membunuh keduanya? Keduanya meninggalkan jiwa mereka di kerajaan ilahi. Tidak lama setelah membunuh mereka, mereka bisa terlahir kembali. Salahkan kami karena terlalu naif. Kami seharusnya tidak mempercayai perjanjian dan sumpah darah mereka. Yun Xiang menghela nafas. Kerajaan ilahi. Kau bahkan tidak memiliki sedikitpun semangat kontrak. Kau benar-benar tidak layak menjadi penguasa kerajaan ilahi. Tidak. Kalian badut, menjijikan. Long Chen melotot ke arah raja dan dua orang lainnya. Jika generasi tua kerajaan ilahi tidak campur tangan, generasi muda kerajaan ilahi tidak akan mampu menghentikan Qin Fei Yang dan orang gila itu melewati kesengsaraan. Belum lagi mereka dipaksa ke dalam situasi yang begitu putus asa. Haha. Kamu tidak bisa menang, jadi kamu mulai mengutuk. Aku sungguh mengagumimu. Tetapi sekarang, yang dapat kamu lakukan hanyalah berbicara. Ini adalah celah antara alam awan langitmu dan kerajaan ilahi kami. Apakah kau mengerti sekarang? Sebesar apapun perjuanganmu, pada akhirnya kamu akan mati seperti semut yang tak punya tempat untuk dikubur. Ryuko tertawa terbahak-bahak. Diam. Orang yang paling tidak punya hak bicara di sini adalah kamu. Sudah berapa kali kau datang ke alam awan langit? Hitunglah sendiri, kapankah kamu pernah lari seperti anjing liar? Li Feng berteriak dengan marah. Tanpa raja dan dua orang lainnya, beranikah kamu bersikap sombong? Jangan bicara omong kosong padanya. Dia badut, bicara dengan dia sungguh memalukan. Serigala bermata putih itu mencibir. Kamu masih berani bersikap sombong padaku. Tunggu, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan membiarkanmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ryuko menatap Li Feng dan Serigala bermata putih, matanya penuh kebencian. Ledakan. Pada saat ini, penderitaan orang gila itu pun menimpa. Tetapi dengan kondisinya saat ini, dia mungkin tidak akan sanggup menahan cobaan pertama. Karena sekarang, lukanya terlalu serius. Kakak senior, datanglah padaku, mari kita lewati malapetaka ini bersama-sama. Teriak Qin Fei Yang. Orang gila itu melangkah maju, tubuhnya dengan cepat menyusut, kembali ke keadaan semula dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Kesengsaraan pun menyusul. Tiga makna mendalam yang utama dimusnahkan di tempat. Tentu saja. Penderitaan dari hukum terkuat serupa dengan penderitaan dari senjata ilahi berdaulat. Namun, meskipun ada bantuan Qin Fei Yang, situasi semua orang saat ini genting. Sang Raja menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kau ikut aku ke kerajaan ilahi? Dan aku bisa membiarkan si gila, Raja Serigala bersayap emas, juga memasuki kerajaan ilahi. Apa? Mata Ryuko bergetar. Kakek masih belum menyerah membuju orang-orang ini untuk bergabung dengan kerajaan ilahi. Jika Qin Fei Yang benar-benar setuju, dengan kekuatan dan potensi Qin Fei Yang si orang gila, dan serigala bermata putih, status mereka di kerajaan ilahi pasti akan berada di atasnya. Tidak. Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi. Qin Fei Yang menatap Raja dan terdiam beberapa saat. Matanya perlahan-lahan memancarkan cahaya yang kuat, dan berkata, Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyerang alam awan langit lagi, aku bisa pergi ke kerajaan ilahi bersamamu. Bagaimana jika saya tidak setuju? Sang Raja bertanya. Kalau begitu aku akan menyertai kehancuran alam awan langit. Suara Qin Fei Yang nyaring dan kuat. Tidak menyesal. Kata Raja. Tidak ada penyesalan. Qin Fei Yang berkata-kata demi kata. Sungguh, tidak ada penyesalan, yang bagus. Sang Raja menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, lalu berkata, Kalau begitu kamu akan dihancurkan. Saat suaranya jatuh, tiga ribu inkarnasi di belakangnya mengaktifkan misteri pamungkas mereka, yang juga merupakan misteri pamungkas dari enam hukum terkuat. Setiap misteri pamungkas berisi keinginan surga, memancarkan aura yang merusak. Desir. Pada saat yang sama. Long Chen, Serigala Bermata Putih, Yun Zi Yang, Asura Bertopeng, dan Li Zhongsheng, mereka bertiga dengan suara bulat berdiri di depan orang gila dan Qin Fei Yang. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tindakan mereka sudah mencerminkan tekat mereka. Berbagi kehormatan dan aib, berbagi hidup dan mati. Empat ribu enam belas. Bahkan Long Qin tidak bergeming. Dia bahkan melupakan kebenciannya terhadap Qin Fei Yang dan Mat Man. Bukan karena rasa takut akan kematian yang membuatnya lupa, tetapi karena dia tahu bahwa kerajaan ilahi tidak akan membiarkan mereka pergi, apalagi alam awan langit. Sekalipun dia bisa selamat sekarang, dia pasti akan mati di masa mendatang. Jika dia sudah hampir meninggal, mengapa dia harus terpaku pada masa lalu? Jangan takut. Long Qin meraih tangan Long Qin dan tersenyum. Aku tidak takut, aku hanya khawatir pada ibu. Long Qin menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kesedihan. Begitu mereka meninggal di sini, tak seorang pun di alam awan langit dapat menghentikan kerajaan ilahi. Pada saat itu, tempat itu akan menjadi tempat penuh kesengsaraan dan penderitaan. Long Qin tentu saja tidak akan terhindar. Ibu. Long Qin menatap ke langit dan bergumam, Ayah, di mana ayah? Tahukah Anda apa yang sedang kita hadapi saat ini? Aku tidak memohon padamu untuk menyelamatkan aku dan Qin. Er, tapi aku memohon padamu untuk menyelamatkan ibu dan miliaran orang di alam awan langit. Ayah, apakah kamu mendengarku? Long Qin mengepalkan tangannya dan menatap ke langit sambil meraung. Wajahnya penuh kesedihan. Mendesah. Serigala bermata putih dan yang lainnya mendesah dan tidak bisa menahan rasa simpati terhadap kedua saudara kandung itu. Ledakan. Di depan, Sang Raja melirik ke arah sekelompok orang dengan acuh-ta'acuh. Dengan lambayan tangannya, delapan belas ribu hukum pamungkas yang diaktifkan oleh tiga ribu inkarnasi tiba-tiba berubah menjadi aliran deras dan bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Naga. Longzun, yang sedang duduk di balkon loteng, tiba-tiba memecahkan cangkir teh di atas meja. Longzun, ada apa denganmu? Linglong buru-buru berlari keluar rumah dan menatap Longzun. Longzun tidak berbicara, namun seakan merasakan sesuatu, dia mendongak ke arah benua barat dan bergumam, Chen Er, Qin Er, kumohon jaga diri. Di sisi lain, pemindahan penduduk benua barat akan segera berakhir. Kaisar Bulu, Kelinci Kecil, dan Suezu yang sedang sibuk, secara bersamaan berhenti dan menoleh ke arah desa keluarga Chen. Ada kegelisahan yang tak terkendali di dalam hati mereka. Naga biru, Kaisar Singa Laut, sisanya kuserahkan padamu. Tiba-tiba, Kelinci Kecil menatap Naga Biru dan yang lainnya yang tidak jauh darinya dan memberi instruksi kepada mereka. Kemudian, dia membuka terowongan ruang waktu. Saat terowongan ruang waktu itu muncul, aura penghancur meraung keluar dari dalam. Aura ini datang dari langit di atas desa keluarga Chen. Apa yang sedang mereka alami? Mata Kelinci Kecil, Kaisar Bulu, dan leluhur darah bergetar saat mereka memasuki terowongan ruang waktu. Aura ini bahkan membuat mereka merasa putus asa. Di atas desa keluarga Chen. Delapan belas ribu makna mendalam tertinggi membanjiri langit, dan semuanya membawa kehendak Dao Surgawi. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah diambang kematian, apa gunanya melampaui kesengsaraan? Mari kita lakukan satu upaya terakhir demi alam awan langit. Baiklah. Si Gila mengangguk. Long Chen dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Ledakan. Bersamaan dengan aura yang menakutkan, semua orang mengaktifkan ultimate profound mereka. Senjata suci milik para penguasa juga telah terbangun sepenuhnya. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan lebih dari 50 ribu misteri tertinggi siap dilepaskan. Fei yang. Pada saat ini, tak jauh dari kehampaan, sebuah suara terdengar. Wajah Qin Fei yang dan yang lainnya berubah. Mereka mendonga dan melihat leluhur darah dan dua lainnya dengan cemas bergegas keluar dari terowongan ruang waktu. Apa yang kamu lakukan di sini? Berlari. Orang gila itu meraung. Mereka hanya ada di sini untuk mati. Ini adalah tanggung jawab generasi tua. Kaisar bulu tersenyum tipis. Itu benar. Kalian anak muda tidak takut mati. Bagaimana mungkin kami bertiga bisa menjadi pembelot? Sang leluhur darah mengangguk. Alam awan langit adalah rumah kita. Mari kita lindungi dengan nyawa kita. Kelinci kecil itu mengeluarkan kendi berisi anggur suci dan meminumnya dalam sekali teguk. Ledakan. Aura ketiganya meledak. Serangkaian hukum tertinggi dan kedalaman tertinggi muncul satu demi satu saat menyerang sang raja dan dua orang lainnya tanpa ragu-ragu. Tiga semut berani ikut bersenang-senang. Ryuko mendengus dingin. Tiga ribu klon diaktifkan. Enam ribu misteri tertinggi berubah menjadi gelombang dahsyat yang menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerbu ke arah ketiganya. Bajingan, ketika aku kembali dari reinkarnasi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Membunuh. Si gila menatap Ryuko dan meraung. Total lebih dari 50 ribu ultimate profound segera menyerbu ke arah 18 ribu ultimate profound milik raja. Ledakan. Serangkaian suara yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Bumi hancur berkeping-keping, dan kehampaan pun musnah. Langit runtuh dengan dahsyat. Akhir dunia tidak lebih dari ini. Kehendak mendalam surgawi yang tertinggi sungguh menantang surga. Tiga ribu klon milik Kinfei yang mereplikasi lebih dari 50 ribu ultimate profound, tetapi pada saat ini, mereka seperti pohon yang layu, terus menerus tumbang. Namun. Bahkan dengan kehendak dao surgawi, itu tidak dapat menghentikan semangat juang dan kemarahan mereka. Delapan belas ribu ultimate milik monark juga dihancurkan satu demi satu. Namun pada akhirnya, sang raja tetap menang. Fluktuasi yang mengerikan langsung menyebar ke separuh benua barat. Gunung dan sungai runtuh satu demi satu. Bumi retak menjadi jurang yang sangat dalam. Untung. Hampir semua makhluk hidup di benua barat telah pindah. Kalau tidak, bumi akan ternoda darah. Aduh. Auranya meraung. Kinfei yang dan yang lainnya terpental, tubuh mereka terus-menerus retak. Semua senjata ilahi berdaulat juga hancur. Di sisi lain, leluhur darah dan dua lainnya juga berlumuran darah saat menghadapi tiga ribu klon Ryuko. Pada saat yang sama, dua kesengsaraan surgawi turun, langsung menuju Kinfei yang dan orang gila. Meskipun kita bukan saudara di kehidupan ini, kita lebih dari sekadar saudara. Semoga kita bisa menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Orang gila itu menyeringai pada Kinfei yang dengan wajah berdarah. Oke. Kinfei yang mengangguk. Long Chen juga menoleh ke Long Kin dan tersenyum. Jangan nakal lagi di kehidupan selanjutnya. Lagi pula, tidak semua kakak bisa menoleransimu seperti aku. Oke. Long Kin mengangguk. Kakak Feng, aku akan menikahimu di kehidupan selanjutnya. Serigala bermata putih pun turut meraung. Oke. Fire Dance, yang berdiri di alam kura-kura hitam, juga mengangguk dengan air mata mengalir di wajahnya. Tepat saat sekelompok orang itu hendak dibunuh, dua sosok turun dari langit. Apakah mataku mempermainkanku? Aku benar-benar melihat naga es dan binatang kecil. Orang gila itu bergumam. Kurasa mataku juga mempermainkanku. Kinfei yang tersenyum. Ayah. Long Kin dan Long Chen juga mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka, tetapi ketika kedua sosok itu turun di depan mereka, mereka langsung tercengang. Mereka tampaknya tidak mempermainkan mereka. Itu mereka. Kelompok itu segera menjadi bersemangat dan api harapan menyala di mata mereka. Meskipun Kinfei yang, serigala bermata putih, dan orang gila membenci naga es dan binatang kecil, mereka tidak dapat menahan perasaan bahagia pada saat ini. Ledakan. Binatang kecil emas itu membuka mulutnya. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Makna hakiki dunia ini, termasuk makna hakiki Ryuko, dan bahkan dua kesengsaraan surgawi yang menuju ke si gila dan serigala bermata putih, semuanya tercurah ke dalam mulut binatang kecil emas. Itu benar. Tubuhnya yang seukuran telapak tangan benar-benar menelan semua makna utama dan dua kesengsaraan surgawi sekaligus. Lebih-lebih lagi. Setelah menelan mereka, kesengsaraan surgawi dan makna hakiki ini tidak membahayakannya. Adegan ini. Tidak hanya Kinfei yang dan yang lainnya, bahkan Trio Raja, Ryuko, dan Jiang Yunsuang pun tercengang. Seseorang harus tahu. Makna utama Sang Raja adalah kehendak dao surgawi. Meskipun hanya ada beberapa ratus makna utama yang tersisa setelah tabrakan sebelumnya, itu cukup untuk membunuh siapapun yang hadir. Lebih-lebih lagi. Dari dua kesengsaraan surgawi, satu merupakan hukum yang terkuat. Yang lainnya adalah kesengsaraan surgawi dari hukum hidup dan mati. Seberapa mengerikankah ini? Namun sekarang, semuanya ditelan oleh binatang emas kecil sekaligus. Lelucon macam apa ini? Seberapa menantangkah surga yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan hal ini? Memikirkan janji sepuluh ribu tahun dengan binatang kecil itu, Kinfei yang tidak dapat menahan senyum pahit. Belum lagi sepuluh ribu tahun, kalaupun diberi seratus ribu tahun lagi, dia belum tentu sebanding dengan binatang emas kecil ini. Siapakah kalian? Ketiga raja itu kembali sadar dan segera menatap naga es dan binatang kecil. Kalian tidak punya kualifikasi untuk tahu. Kata binatang kecil itu dengan bangga. Tatapan mata ketiganya berubah dingin. Jangan impulsif. Kalian bukan tandingan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar. Ada orang lain. Kinfei yang dan yang lainnya bingung saat mereka melihat sekeliling. Tetapi tidak seorang pun muncul. Naga es, binatang pemakan surga, apa maksudnya ini? Kalian benar-benar datang untuk melindungi mereka secara pribadi. Suara halus itu terdengar lagi. Kami seharusnya menanyakan ini padamu. Cahaya dingin melintas di mata naga es saat dia melirik kehampaan dan berkata dengan marah, Kinfei yang dan raja sudah jelas membuat kesepakatan, mengapa kalian tidak mematuhinya? Itu hanya kesepakatan. Apakah kalian benar-benar menganggapnya serius? Suara halus itu berkata, Karena ini adalah kesepakatan, maka kita harus mematuhinya. Jika kamu bahkan tidak memiliki integritas dan semangat kontrak minimum, apakah kamu masih layak menjadi penguasa dunia? Naga es mendengus dingin. Penguasa dunia. Ketika Kinfei yang dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka tidak bisa menahan gemetar. Arti kata-kata ini jelas. Pemilik suara ini adalah penguasa kerajaan ilahi. Mendengar omelan naga es, suara itu terdiam. Hmm. Jika kalian tidak memiliki perjanjian ini dengan Kinfei yang, bahkan jika kalian menghancurkan alam awan langit dan membunuh semua makhluk hidup di sini, kami tidak akan ikut campur. Sama seperti terakhir kali, ketika kerajaan ilahi datang ke alam awan langit dan menjerumuskan alam awan langit dan neraka ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, apakah kita ikut campur? Saya paling benci orang yang tidak menepati janjinya. Naga es melangkah maju dan aura mengerikan keluar. Trio raja, yang merupakan makhluk mengerikan, benar-benar memuntahkan seteguk darah di tempat. Wajah mereka langsung menjadi pucat. Kakek! Tuan Raja Ilahi! Tuan Tertinggi! Ryuko dan Jiangyunsuang segera berlari ke samping ketiganya, wajah mereka penuh ketakutan. Seberapa kuatkah naga es ini? Satu aura saja sudah cukup untuk melukai tiga penguasa kerajaan ilahi. Kinfei Yang, si gila, dan si serigala bermata putih saling berpandangan dan tak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Setiap kali naga es ini menyerang, itu mengejutkan karena ia lebih kuat dari yang sebelumnya. Yang paling banyak. Pada saat ini, si gila dan kesengsaraan surgawi Kinfei Yang turun lagi. Kinfei Yang gemetar dan dengan cepat mengaktifkan tiga ribu inkarnasi dan mata surga. Si gila, serigala bermata putih, saudara kandung Longchen, Li Feng, Yunzi Yang, Asura Bertopeng, dan Li Zhongsheng semuanya mengaktifkan teknik pamungkas mereka tanpa menunggu perintah Kinfei Yang. Mata surga segera mulai bereplikasi. Namun sekarang, sudah terlambat. Karena mata surga memerlukan waktu lama untuk bereplikasi. Tidak realistis untuk pergi ke Black Tortoise World untuk menirunya sekarang. Karena begitu dia memasuki dunia kura-kura hitam, kesengsaraan surgawi juga akan muncul di dunia kura-kura hitam. Dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, jika muncul di dunia kura-kura hitam, dunia kura-kura hitam akan langsung hancur. 4.017 Aku tidak mati di tangan bajingan-bajingan dari kerajaan ilahi itu, tapi sekarang aku akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Sialan! Orang gila itu meraung. Ini juga kesalahan kerajaan ilahi. Jika bukan karena raja, lebih dari 50 ribu makna mendalam tertinggi milik Kinfei Yang akan cukup untuk menghalangi beberapa lusin kesengsaraan surgawi pertama. Oleh karena itu, si gila makin membenci kerajaan ilahi. Ledakan! Melihat keduanya hendak dibunuh oleh kesengsaraan surgawi, Longkin buru-buru menatap Naga Es dan hendak berbicara. Jangan panggil aku ayah! Naga Es mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, wajah Longkin tiba-tiba menjadi pucat. Apa artinya ini? Tidakkah dia ingin mengakuinya sebagai putrinya? Pada saat yang sama, binatang emas kecil itu menoleh dan menatap Kinfei Yang dan si gila. Ia membuka mulutnya sedikit dan menelan dua kesengsaraan surgawi dalam satu tegukan. Lunatik dan Kinfei Yang tercengang. Apa yang terjadi dengan binatang kecil ini? Tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga membantu mereka melewati kesengsaraan surgawi. Mereka tidak percaya bahwa binatang kecil akan bersikap begitu baik. Namun, kemampuan ini sungguh menakjubkan. Seolah-olah di hadapan binatang kecil ini, tak ada yang tak dapat diselesaikannya dalam satu tegukan. Mereka benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Bagaimana tubuh sekecil itu bisa menampung kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan? Binatang buas kecil itu mengabaikan mereka berdua dan menatap ke langit. Berpura-puralah diam di depan kakek katak. Kakek katak tidak akan pernah bersikap sopan kepada mereka yang tidak menepati janjinya. Mengapa kamu begitu sombong? Jika bukan karena orang-orang di belakang Anda, apakah Anda akan memiliki kekuatan dan status seperti saat ini? Suara halus itu akhirnya terdengar lagi. Tidak yakin. Bagus. Kakek katak akan pergi ke kerajaan ilahi sekarang dan menghancurkanmu. Kata binatang kecil emas itu dengan mendominasi. Berani sekali kau. Suara halus itu berteriak dengan marah. Kamu benar-benar meragukan keberanian kakek katak. Menarik. Kamu yang pertama. Jangan khawatir, tunggu aku menghancurkan mereka, lalu aku akan menghancurkanmu. Tatapan sang binatang kecil emas itu berbalik dan tertuju kepada sang raja dan kedua orang lainnya. Binatang kecil itu belum bergerak, tetapi raja dan dua orang lainnya sudah bisa merasakan bulu kuduk mereka berdiri merinding hanya dengan melihat mata binatang kecil itu. Berhenti. Suara samar itu terdengar sedikit cemas. Apa itu? Tidak sombong lagi. Kupikir kau tidak peduli dengan orang-orang ini. Binatang emas kecil itu mencibir dan berkata, karena kau telah melanggar perjanjian terlebih dahulu, bukankah seharusnya kau memberikan puluhan warisan dengan tingkat kedalaman tertinggi sebagai kompensasi kepada alam awan langit? Aduh. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Warisan puluhan hukum tertinggi dan misteri tertinggi. Binatang kecil ini terlalu berani untuk memintanya. Belum lagi warisan dari kedalaman-kedalaman terakhir hukum-hukum tertinggi, mereka bahkan tidak berani memikirkan warisan dari puluhan kedalaman-kedalaman terakhir hukum-hukum biasa. Sang raja dan yang lainnya juga tercengang. Bukankah ini sama saja dengan perampokan di siang bolong? Binatang pemakan surga, bagaimana kau bisa begitu sombong? Apakah kau pikir aku tidak tahu seperti apa hubunganmu dan naga es? Kamu terus saja mengatakan bahwa kita telah melanggar perjanjian. Bukankah kamu pernah mengingkari janjimu sebelumnya? Bukankah kau hanya mencari alasan untuk secara terbuka melindungi alam awan langit? Katakan saja, kenapa kamu harus sok penting? Suara berkabut itu terdengar marah dan tampaknya sangat marah. Ketika binatang emas kecil dan naga es mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap. Mereka sedikit marah dan berteriak, berhenti bicara omong kosong. Cepat ambil lusinan warisan dan bawa orang-orangmu keluar dari sini. Ingin memanfaatkan situasi ini? Tidak mungkin. Jika kau sungguh-sungguh menginginkan warisan itu, silakan. Selama seseorang dari alam awan langit dapat mengalahkan salah satu dari tiga raja, aku akan memberikan warisan sepuluh kedalaman tertinggi hukum tertinggi kepada alam awan langit secara cuma-cuma. Dan aku dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa aku tidak akan secara pribadi campur tangan dalam perang antara kerajaan ilahi dan alam awan langit selama sepuluh ribu tahun. Suara samar itu berkata. Ketika binatang kecil dan naga es mendengar ini, mereka tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mengalahkan salah satu dari tiga monark. Tugas ini tampaknya agak terlalu sulit bagi makhluk kecil ini. Namun, orang-orang kecil ini saat ini adalah orang-orang terkuat di alam awan langit. Jika mereka saja tidak punya harapan, maka orang lain pun tidak akan punya harapan. Pada saat ini, Qin Fei Yang berkata, jika kita benar-benar dapat mengalahkan salah satu dari mereka, maka aku harus menambahkan satu syarat lagi. Semua orang segera menatap Qin Fei Yang. Mereka benar-benar ingin menerima tantangannya. Jangan bercanda. Mereka lebih memilih tidak mendapat kompensasi apapun daripada bertarung dengan ketiga monark. Kamu punya nyali, katakan saja. Suara samar itu berkata. Qin Fei Yang berkata, itu masih kondisi semula. Generasi tua tidak bisa bertarung, dan tidak bisa membunuh orang tak bersalah di alam awan langit. Mustahil. Suara berkabut itu langsung menolak. Bagaimana kita bisa memberi waktu pada alam awan langit untuk bertumbuh? Ini awalnya kesepakatanku dengan monarks. Sekarang setelah kamu melanggar perjanjian, aku akan bertanya lagi. Mengapa kamu tidak setuju? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ledakan. Kesengsaraan surgawi datang lagi. Benar-benar menyebalkan. Binatang kecil berwarna emas itu mengangkat alisnya dan melesat ke langit, langsung menelan awan kesusahan dan petir di langit dalam satu tarikan napas. Ini. Melihat pemandangan ini, keterkejutan di hati Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat dijelaskan. Seberapa menantangkah binatang kecil ini? Dengan lenyapnya awan kesengsaraan, matman resmi menguasai makna hakiki hukum kematian. Qin Fei Yang juga secara resmi menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Dengan kata lain. Mereka telah berhasil melewati masa sulit. Awalnya itu adalah kesengsaraan surgawi dengan peluang kecil untuk bertahan hidup, tapi berakhir begitu saja. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Benar-benar mendominasi. Jika Anda merasa terganggu, telan saja dalam satu gigitan. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Sudut mulut Li Feng, Yun Zi Yang, dan yang lainnya berkedut. Ini bukan kesengsaraan surgawi biasa, tetapi kesengsaraan surgawi dari hukum kematian dan hukum kehidupan dan kematian. Bahkan Qin Fei Yang, yang mengendalikan 3000 inkarnasi dan mata surga, harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun binatang kecil ini menelannya dalam satu gigitan. Rasanya perutnya bisa menampung seluruh dunia. Jika mereka juga memiliki sarana seperti itu, mengapa mereka takut pada kerajaan ilahi? Di mata Qin Fei Yang dan yang lainnya, ini adalah cara yang menantang surga, tetapi bagi binatang kecil berwarna emas, tampaknya ia telah melakukan sesuatu yang sangat mudah. Binatang kecil itu hinggap di samping naga es dan berkata ringan, kondisi Qin Fei Yang memang tidak berlebihan, tapi apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Paman katak juga tahu bahwa Anda tidak ingin memberi mereka waktu lagi untuk tumbuh. Saya tidak menyangkalnya. Suara halus itu berkata. Mendengar ini, Qin Fei Yang hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, awan kemasan tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Hem. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat. Orang gila dan yang lainnya pun sama, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Segera, awan menutupi seluruh langit. Aura mengerikan itu berangsur-angsur pulih. Ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Kalau di masa lalu, mereka pasti tidak akan tahu apa ini, tapi setelah melihat perpaduan aura raja dan kehendak raja ilahi dari surga, mereka langsung tahu kalau aura ini adalah kehendak surga. Mengapa kehendak langit muncul? Baik Qin Fei Yang maupun si gila, mereka tampaknya tidak memahami enam hukum utama. Pada, tiba-tiba, kehendak surga turun dari langit, auranya terkunci pada Qin Fei Yang. Qin Tua, kapan kamu menguasai kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi? Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Aku tidak melakukannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hukum utama yang dipahaminya sekarang adalah hukum sebab akibat, hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum hidup dan mati. Dia masih berjarak dua hukum lagi dari enam hukum utama. Kurang pengetahuan. Inilah keberuntungan karena memahami hukum hidup dan mati. Binatang kecil berwarna emas itu melirik ke arah segerombolan orang, matanya penuh dengan penghinaan. Apa? Memahami hukum hidup dan mati akan menyebabkan kehendak surga turun. Semua orang terkejut. Dalam. Kalau tidak, bagaimana bisa itu menjadi hukum terkuat di dunia? Kata binatang kecil emas itu dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menatap Qin Fei Yang dengan iri. Orang lain perlu memahami enam hukum utama sebelum kehendak surga turun, tetapi orang ini sudah memiliki kehendak surga. Bukankah kekuatan ini setara dengan peningkatan yang besar? Qin Fei Yang tertegun sejenak, tetapi ketika dia sadar kembali, dia juga sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa memahami hukum utama hukum hidup dan mati akan memberikan manfaat seperti itu. Hukum utama hukum hidup dan mati itu sendiri dapat menghancurkan hukum utama. Ditambah dengan kehendak surga, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Sebagian orang gembira, sebagian lainnya khawatir. Sang Raja, Sang Raja Dewa, dan Sang Penguasa Umat Manusia semuanya merasa khawatir pada saat ini. Tidak hanya berhasil menguasai hukum utama hukum hidup dan mati, ia juga menyatu dengan kehendak langit. Dengan kata lain, anak ini sudah tumbuh dewasa sepenuhnya. Bahkan jika mereka berhadapan dengan anak ini sekarang, mereka akan berada dalam pertarungan yang sulit. Karena keuntungan terbesar mereka adalah kehendak langit. Tapi sekarang, Qin Fei Yang juga memiliki keinginan dari surga, jadi keuntungan mereka hilang. Lebih-lebih lagi, Qin Fei Yang masih memiliki 3.000 inkarnasi dan mata surga. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, mereka bahkan mungkin tidak sebanding dengan Qin Fei Yang. Di belakang mereka bertiga, Ryuko dan Jiang Yun Suang bahkan lebih marah. Terutama Ryuko. Dia hampir menjadi gila. Awalnya ada celah antara dia dan Qin Fei Yang, dan celah ini adalah mata surga. Tapi sekarang, pihak lain tidak hanya berhasil memahami hukum utama hukum hidup dan mati, tetapi dia juga memiliki kehendak surga. Jarak di antara mereka adalah 108.000 mil. Dia juga penuh kebencian terhadap naga es dan binatang kecil. Karena jika bukan karena kemunculan tiba-tiba naga es dan binatang kecil, bukan hanya Qin Fei Yang, tetapi semua orang di sini akan mati. Bagaimana dia bisa berhasil melampaui kesengsaraan dan menyatu dengan kehendak surga? Namun, dia tidak memikirkannya. Kerajaan suci mereka pada awalnya adalah penjajah. Dan kerajaan ilahi mereka pula lah yang telah melanggar sumpah mereka. Jika bukan karena raja dan yang lainnya, siapa yang bisa menghentikan Qin Fei Yang dan orang gila untuk melampaui kesengsaraan? Dia, Ryuko. Atau Jiang Yun Suang. Dia tidak punya kekuatan sama sekali. Lebih-lebih lagi. Raja dan yang lainnya datang untuk menindas yang lemah dan tidak mengatakan sepatah katapun. Ketika naga es dan binatang kecil keluar untuk membantu, kebencian segera muncul di hati mereka. Karakter seperti ini, bukankah contoh nyata, di mana pejabat saja yang boleh membakar, tapi rakyat biasa tidak boleh menyalakan lampu. Bagaimana? Apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka sekarang? Binatang kecil berwarna emas itu bertanya tanpa menoleh. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Qin Fei Yang memandang raja dan yang lainnya, dan semangat juang bangkit dari tubuhnya. Kehendak surga jatuh dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia tampak berubah wujud menjadi surga, berdiri di antara awan-awan dan memandang ke bawah ke semua makhluk hidup, seakan-akan ia dapat menghancurkan sepotong surga dan bumi dengan jentikan jarinya. Lebih-lebih lagi, setelah kehendak surga menyatu dengannya, hakikat, energi, dan jiwanya pun tersublimasi, seakan-akan dia telah terlahir kembali. Perubahan yang paling nyata adalah bahwa beberapa hukum mendalam yang sebelumnya tidak dapat ia pahami, kini tampaknya dapat dipahami dengan sedikit pemikiran. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan potensinya. Apakah ini manfaat menyatu dengan kehendak surga? Jika kau saja tidak bisa mengalahkan mereka, apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkanku? Jangan lupa. Kami juga memiliki perjanjian sepuluh ribu tahun. Jika kau dikalahkan oleh paman katak, maka alam kuno, kin besar, benua yang terlupakan, dan bahkan alam kura-kura hitamu semuanya akan terkubur bersamamu. Ini taruhan yang kamu buat waktu itu. Binatang kecil berwarna emas itu tersenyum dingin. Ketika kinve yang mendengar ini, dia seperti tersambar petir. Kegembiraan karena menyatu dengan kehendak surga juga lenyap dalam sekejap. Menatap bagian belakang binatang kecil berwarna emas itu, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, pertempuran ini, aku pasti akan menang. Haha. Binatang kecil berwarna emas itu tertawa dan berkata, kalau begitu paman katak akan menunggu dan melihat. 4018. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan, lalu menatap kinve yang dan binatang kecil emas, alis mereka saling bertautan erat. Binatang kecil itu jelas-jelas sengaja memprovokasi kinve yang. Secara logika, dengan ketenangan pikiran kinve yang, dia seharusnya tidak terpancing oleh binatang kecil itu. Orang lain mungkin tidak mengerti. Tetapi mereka tahu bahwa mengalahkan binatang kecil selalu menjadi keinginan kinve yang sejak lama. Kebencian macam apa yang mereka miliki. Bahkan mempertaruhkan nyawa beberapa benua. Hal ini. Bahkan Longchen tidak tahu. Belum lagi orang-orang seperti Yun Xiang dan Li Zhongsheng. Kebencian yang besar. Si gila menyampaikan suaranya. Pada saat ini. Kinve yang melangkah maju dan mendarat di depan raja dan dua orang lainnya. Kamu benar-benar berani keluar dan menantang. Wajah Ryuko penuh dengan ejekan. Seolah-olah dia sedang mengejek kinve yang karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kinve yang melirik Ryuko, dan kekuatan kematian bergulir. Delapan belas lapisan neraka langsung muncul, dan kehendak daus surgawi meletus, membawa kekuatan kehancuran saat menekan Ryuko. Sesuai dengan yang diharapkan. Begitu Anda menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, Anda akan menguasai makna hakiki hukum kematian dan hukum kehidupan pada saat yang sama. Dengan kata lain, Kinzi kecil sekarang, selain menguasai makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, dia juga telah menguasai makna tertinggi dari tiga hukum terkuat. Serigala bermata putih berbisik. Jangan lupa, dia juga memiliki makna hakiki dari hukum cahaya. Secara total, dia sekarang telah menguasai lima makna utama. Sialan, lebih dari aku. Si orang gila merasa geram. Lebih dari kamu. Apakah kamu bercanda? Sekarang kamu juga telah menguasai lima makna hakiki. Li Feng terdiam. Si gila sedikit terkejut, lalu menepuk kepalanya dan mengangguk. Iya, sekarang, aku sudah memahami makna utama dari hukum kematian. Hukum kematian, hukum kehancuran, hukum angkasa, hukum pembantaian, hukum guntur, itulah makna-makna terdalam yang dikuasai si gila. Di sisi lain, melihat Kinfei yang menyerang tanpa berkata apa-apa, raut wajah Ryuko langsung berubah. Ia buru-buru mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya, dan enam ribu makna pamungkas muncul, berubah menjadi semburan binatang buas yang melesat menuju delapan belas lapisan neraka. Ledakan. Disertai ledakan yang menggetarkan langit, delapan belas lapis neraka pun hancur. Neraka. Meskipun kehendak kematian surga, dia masih belum mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu kematian, dan bahkan tidak mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Satu kedalaman tertinggi dari hukum kematian tentu tidak akan mampu menghalangi enam ribu kedalaman tertinggi. Karena itu, Kinfei yang tidak terkejut sama sekali. Dia tidak mengaktifkan kehendak tiga ribu. Kaisar yang bermata jernih tidak menggunakan kehendak Tuhan dan tidak menggunakannya. Wilzi sekarang, itu sudah, sudah, sudah. Akan. Dengan pikiran saja, seribu klon muncul. Wah. S adalah, S Tuhan Kehendak Z. Itu benar. Hanya ada satu. Namun, setiap kedalaman tertinggi mengandung kehendak Dao Surgawi. Kinfei yang hanya ingin melihat seberapa kuat kedalaman tertinggi yang dimiliki oleh kehendak Dao Surgawi. Seribu lawan enam ribu. Selisih antara keduanya adalah enam kali lipat. Siapapun yang melihat adegan ini akan berpikir bahwa Kinfei yang seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Karena perbedaan enam kali itu terlalu besar. Tapi pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Karena mereka semua ingin tahu dengan pasti apa perbedaan antara kedalaman tertinggi tanpa kehendak Dao Surgawi dan kedalaman tertinggi dengan kehendak Dao Surgawi. Dalam sekejap mata, dua jurus pamungkas itu berubah menjadi semburan air, memancarkan kekuatan luar biasa saat saling menghantam satu sama lain. Ledakan. Disertai ledakan keras, kedua arus deras itu akhirnya bertemu di kehampaan. Gelombang energi yang merusak menyapu ke segala arah bagaikan air pasang. Pada saat berikutnya, dua ultimatenya mulai hancur. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Seribu jurus pamungkas, Kinfei yang dan, enam ribu jurus pamungkas, Ryuko semuanya runtuh dan hilang dalam kehampaan. Keduanya seimbang. Adegan ini mengejutkan Matman dan lainnya yang menyaksikan pertempuran, begitu pula Kinfei yang yang berada di medan perang. Seribu lawan enam ribu, mereka sebenarnya berimbang. Dengan kata lain, kehendak kematian meningkatkan kekuatan, S, tertinggi sebanyak enam kali. Bukankah kemajuan seperti ini agak menakutkan? Satu jurus pamungkas, S, dengan kehendak kematian sudah cukup untuk bersaing dengan enam jurus pamungkas tanpa kehendak kematian. Sungguh tidak dapat dipercaya. Keinginan setiap orang terhadap kehendak kematian langsung meningkat hingga ekstrim. Saya pasti bisa melakukannya. Serigala bermata putih mengepalkan tinjunya. Dia memiliki potensi ini lebih dari siapapun. Ini karena dia sendiri telah memahami enam hukum alam tertinggi. Dan sekarang, dia juga telah menguasai empat jurus pamungkas, dengan hanya menyisakan hukum kehidupan dan kehancuran. Selama dia memahami, S, tertinggi dengan hukum kehidupan dan kehancuran, atau menggabungkan warisan dua, S, tertinggi, dia akan berhasil memiliki kehendak kematian. Pada saat itu, kekuatannya akan langsung meningkat pesat. Kehendak kematian. Ryuko menatap Kinfei yang, ekspresinya sangat ganas. Seribu pamungkas, dengan miliknya, dengan enam ribu pamungkas. Lelucon macam apa ini? Saya tidak terima ini. Bersamaan dengan raungan histeris, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi berwarna ungu emas yang menyilaukan. Mengaum. Momen berikutnya. Dengan raungan naga yang menggetarkan surga, seekor naga suci berwarna ungu emas yang panjangnya puluhan ribu kaki muncul. Itu tubuh asli Ryuko. Setiap sisik naga tampaknya ditempa dari batu giyok dewa. Kekuatan naga menyebar dan mengguncang dunia. Ledakan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan tiga ribu klon di belakangnya telah berubah menjadi naga suci ungu emas. Aura mereka yang mengerikan menyebabkan si gila dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat mereka kembali ke tubuh asli mereka. Tiga ribu klon, termasuk Ryuko, semuanya mengaktifkan jurus pamungkas mereka. Pada saat yang sama dan dengan marah menyerang Kinfei yang, mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Seorang manusia ternyata lebih hebat darinya. Meskipun Kinfei yang juga memiliki darah naga ungu emas, dapatkah itu dibandingkan dengannya? Dia adalah naga suci ungu emas sejati. Tidak peduli apapun, dia tidak boleh kalah dari manusia ini. Seekor semut harus memiliki kesadaran seekor semut. Mata Kinfei yang sangat tenang. Di masa lalu, Ryuko mungkin bisa mengancamnya, tetapi sekarang, ia telah memahami, hukum kehidupan dan kematian, yang paling hakiki dan menyatu dengan kehendak kematian. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Hukum kematian dan hukum karma yang paling utama diaktifkan pada saat yang sama. Sebelumnya dia tidak pernah kalah bahkan saat menghadapi Six Paths dengan seribu orang, apalagi sekarang. 2000, S, terakhir dari hukum kehidupan dan kematian menghancurkan kekosongan dan bumi dengan momentum yang tak terhentikan. Melihat pemandangan ini, Ryuko merasa putus asa. Terlalu kuat. Hanya, S, dari hukum kehidupan dan kematian sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa melawan. Seseorang harus tahu. Lawannya bahkan belum mengaktifkan mata surga dan hukum kehidupan dan kematian. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat Kinfei yang mengaktifkan mata surga. Berpikir kembali ke masa lalu, meskipun dia tidak dapat mengalahkan Kinfei yang, setidaknya Kinfei yang harus bertarung habis-habisan saat menghadapinya. Tapi sekarang, dia takut meskipun dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak akan mampu membuat Kinfei yang mengaktifkan mata surga. Kesenjangannya tidak lagi kecil. Melihat darah Ryuko hendak bercecaran di langit, melihat kepercayaan diri dan semangat juang Ryuko dihancurkan oleh Kinfei yang, mata sang raja menjadi gelap saat dia melangkah di depan Ryuko. Kakek! Ryuko menatap punggung sang raja dengan mata muram. Jangan berkecil hati. Ras naga suci ungu emas selalu memiliki semangat pantang menyerah. Kita tidak boleh kehilangan kepercayaan diri hanya karena satu kegagalan. Jika kebahkan tak sanggup menahan kemunduran ini, apa hakmu untuk menyebut dirimu sebagai naga suci emas ungu? Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi cucuku? Saat suaranya jatuh, aura dewa yang mengerikan meletus. Tiga ribu klon muncul di kehampaan di belakangnya, dan ultimate intent langsung memenuhi separuh langit. Totalnya ada delapan belas ribu ultimate intent. Ledakan! Dengan lambayan tangan sang raja, delapan belas ribu niat tertinggi melesat keluar. Ini jelas merupakan situasi penindasan. Karena bukan hanya jumlahnya yang jauh melampaui milik Kinfei yang, tetapi delapan belas ribu niat tertinggi ini juga mengandung kehendak dao surgawi. Tidak ada ketegangan. Dua ribu niat tertinggi Kinfei yang dengan mudah dihancurkan. Namun, setelah menghancurkan niat terkuat Kinfei yang, raja tidak terus membunuh Kinfei yang, dan delapan belas ribu niat terkuat berhenti di kehampaan. Berbicara! Siapa yang ingin Anda tantang? Raja memandang Kinfei yang, dan semakin dia memandang, semakin puas dia, tetapi pada saat yang sama, semakin khawatir dia. Jika orang ini berasal dari negara ilahi mereka, itu akan menjadi hal yang luar biasa baginya sebagai raja negara ilahi. Namun, anak ini lahir di alam awan langit. Dan apapun yang terjadi, dia tidak mau mengikutinya ke kerajaan ilahi. Dari sudut pandang lawan dan musuh, sarana dan potensi anak ini pasti cukup untuk mengancam kerajaan ilahi. Mendengar ini, Kinfei yang menatap sang raja, lalu menatap raja ilahi dan keunggulan ras manusia. Supremasi, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Sang raja ilahi bertanya melalui telepati. Mata sang pemimpin tertinggi ras manusia berkedip-kedip saat dia menganalisis dalam benaknya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, jika dia tidak memiliki tiga ribu klon dan mata surga, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Mungkin. Sang raja dewa terkejut. Ya. Mungkin. Sekalipun dia tidak memiliki mata langit dan tiga ribu klon, dia tetap memiliki niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian serta kehendak dao surgawi. Tujuan utama hukum kehidupan dan kematian jauh lebih kuat daripada tujuan utama hukum kehidupan dan kematian. Ditambah dengan kehendak dao surgawi, saya khawatir bahkan jika Anda mengaktifkan tanda ras dewa dan kehendak dao surgawi, Anda tidak akan dapat memblokir tujuan utama hukum kehidupan dan kematian. Supremasi ras manusia mendesah. Ya. Selama anak ini memahami maksud sejati hukum kehidupan dan kematian, dia akan tumbuh dewasa sepenuhnya. Saya khawatir selain raja, tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi yang dapat menghentikannya. Ekspresi raja ilahi sangat rumit. Namun pada saat yang sama, dia juga sangat marah. Jika bukan karena raja peduli terhadap pedang naga ilahi dan membuat perjanjian dengan Qin Fei Yang, bagaimana bisa ada situasi seperti ini? Yang lebih menyebalkan adalah, pada akhirnya, untuk menyelamatkan Ryuko dan yang lainnya, mereka membuat perjanjian 10 ribu tahun dan bahkan membuat sumpah darah. Bukankah ini sama saja dengan memberi Qin Fei Yang waktu untuk tumbuh? Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi keadaan sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Lagipula, raja pasti menyesalinya sekarang. Lagipula, seberapa pintarkah sang raja? Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini? Dia pasti berpikir bahwa meskipun Qin Fei Yang diberi waktu seribu tahun lagi, atau bahkan 10 ribu tahun lagi, dia tidak akan mampu memahami maksud terdalam dari hukum kehidupan dan kematian. Bukan hanya raja, bukankah kita juga berpikiran sama saat itu? Namun siapa sangka bahwa hanya dalam beberapa dekade saja, dia akan mampu memahami maksud terdalam dari hukum kehidupan dan kematian, dan langsung mencapai surga hanya dalam satu langkah. Jadi, kalau mau bicara soal tanggung jawab, bukan cuma raja. Kita berdua juga bertanggung jawab karena kita meremehkan kemampuan dan potensi pemahaman anak ini. Supremasi Ras Manusia Mendesah 4.019 Mata Serigala bermata putih berkedip saat dia mengirimkan suaranya, Qin Zi kecil, menantang penguasa Ras Manusia atau Raja Dewa. Itu benar. Meskipun mereka kuat, mereka tidak memiliki 3.000 inkarnasi dan lebih mudah dihadapi daripada monark. Si gila pun berkata dengan bersemangat. Selama Qin Fei Yang memenangkan pertempuran ini, dia akan dapat memperoleh warisan 10 hukum pamungkas. Bagi alam awan langit, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Tapi sekarang, kesempatan itu ada tepat di depan mata mereka. Dan selama mereka memenangkan pertempuran ini, penguasa kerajaan ilahi tidak akan campur tangan dalam pertempuran antara mereka dan raja selama 10.000 tahun. Mereka pasti tidak akan berani begitu saja mempercayai janji kerajaan ilahi. Namun sekarang sudah berbeda. Sekarang ada naga es dan binatang kecil yang mengawasi secara pribadi. Jika kerajaan ilahi berani mengingkari janji lagi, mereka pasti akan menghadapi murka naga es dan binatang kecil. Dengan kata lain, naga es dan binatang kecil kini menjadi saksi. Jika kamu mengingkari janji, kamu tidak akan memberi mereka muka. Dengan karakter kedua bajingan ini, tidak menghormati mereka sama saja dengan mencari kematian. Oleh karena itu, tidak mungkin ada kecelakaan dalam pertempuran ini. Tidak hanya terkait dengan martabat Kinfei Yang, tetapi juga terkait dengan nasib alam awan langit di masa depan. Karena mereka tidak ingin kalah, mereka tentu harus memilih yang lebih lemah. Kinfei Yang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menatap langit dan berkata, aku masih ingin mematuhi ketentuan sebelumnya. Selama aku memenangkan pertempuran ini, generasi tua kerajaan ilahi tidak dapat bergerak. Sama sekali tidak mungkin. Sebuah suara halus terdengar. Jika Kinfei Yang mampu mengalahkan ketiga raja tersebut, maka di masa mendatang, dalam situasi satu lawan satu, di seluruh kerajaan ilahi, selain dia, sang raja, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Kinfei Yang. Pada waktu itu, jika generasi tua kerajaan ilahi dilarang bergerak, bukankah Kinfei Yang akan bisa berbuat apa saja sesuka hatinya di kerajaan ilahi? Karena generasi muda kerajaan ilahi tidak dapat menghentikannya sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan generasi yang lebih tua. Lebih-lebih lagi. Bahkan generasi yang lebih tua tidak bisa melawan Kinfei Yang satu lawan satu. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia pasti kalah. Kinfei Yang tampak sedikit kesal saat dia berkata dengan suara berat, jika memang begitu, kita harus menambahkan lima niat tertinggi lagi. Lima lagi. Semua orang saling memandang dengan penuh harap dan gugup. Jangan merasa tidak puas. Sepuluh warisan mendalam tertinggi sudah menjadi batas kemampuanku. Suara berkabut itu berkata dengan marah. Semuanya disebabkan oleh kerajaan ilahi. Menurutku, tidak terlalu berlebihan untuk meminta warisan lima belas misteri tertinggi. Kinfei Yang tidak ingin kalah, jadi dia melawan. Tidak terlalu banyak. Di depan, Raja Dewa mengangkat alisnya dan menatap Kinfei Yang. Apakah kamu tahu nilai sebuah warisan? Lalu, tahukah keberapa banyak kerusakan yang telah dilakukan kerajaan ilahimu terhadap alam awan langit kami? Kinfei Yang menatap Raja Ilahi, kemarahan muncul di matanya. Raja Dewa berkata dengan marah, dalam tahun-tahun konfrontasi ini, tampaknya alam awan langitmu selalu berada di atas angin. Kerusakan apa yang bisa terjadi? Bukankah kata-katamu agak tidak masuk akal? Kau menyerbu alam awan langit, bukankah kau sedang menyakiti kami? Sekarang, kalian datang untuk membunuh kami, bukankah kalian sedang menyakiti kami? Jika bukan karena Kaisar Bulu dan yang lainnya yang memindahkan makhluk-makhluk Benua Barat terlebih dahulu, menurutmu seperti apa Benua Barat sekarang? Biarkan aku katakan padamu, rakyat akan berada dalam situasi yang mengerikan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Setelah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada alam awan langit, mereka masih memasang wajah sedih. Bagaimana kulit mereka bisa begitu tebal? Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Oke. Jangan kita bicarakan tentang saat ini, mari kita bicarakan tentang saat terakhir. Terakhir kali kau datang ke alam awan langit, seluruh benua hancur berantakan, dan banyak sekali makhluk yang mati secara tragis. Dan neraka Raja Neter. Semua makhluk di neraka Raja Neter mati di tangan Ji Yun Hai dan yang lainnya. Bukankah ini merugikan kita? Dosa-dosa besar yang kau tanggung tidak akan pernah terhapus. Kinfei Yang berteriak, rambutnya berdiri tegak. Setelah mendengar perkataannya, Sang Raja Ilahi terdiam. Meskipun Ras Dewa tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir kali, tidak dapat disangkal bahwa Ras Dewa juga merupakan anggota Kerajaan Ilahi. Ras Dewa tentu saja tidak dapat lepas dari tanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan Kerajaan Ilahi. Jika tidak ada warisan 15 hukum utama, aku menolak untuk menantangmu. Biarkan Naga Es dan yang lainnya membunuh untuk mencapai Kerajaan Ilahi dan biarkan kau merasakan rasa putus asa. Kinfei Yang mengucapkan setiap kata dengan jeda, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Anak ini, dia benar-benar memanfaatkan kami untuk menakut-nakuti mereka. Binatang emas kecil itu menggerutu. Siapa yang meminta kita berdiri di sini sekarang? Naga Es menggelengkan kepalanya. Mendengar perkataan Kinfei Yang, Raja dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk menatap Naga Es dan binatang kecil, sorot mata mereka penuh kewaspadaan. Penguasa Kerajaan Ilahi pun terdiam. Setelah sekian lama, suara halus itu akhirnya terdengar. Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan memberimu warisan lima belas hukum alam yang utama. Namun, jika kau kalah, kau akan menjadi budaku selama sisa hidupmu. Kamu tidak layak. Kinfei Yang tersenyum dingin dan menatap Raja. Aku menantangmu. Apa? Ekspresi si orang gila dan si serigala bermata putih membeku. Bukankah dia menantang Raja Ilahi dan penguasa manusia? Mengapa dia secara impulsif menantang Raja? Orang ini bisa menjadi Raja Kerajaan Ilahi, jadi kekuatannya pasti di atas penguasa manusia dan Raja Ilahi. Bodoh sekali. Ada kesemak lunak yang sudah jadi, tetapi ia harus memilih tulang yang sulit dikunyah. Kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil juga datang ke sisi orang gila dan yang lainnya. Melihat keputusan Kinfei Yang, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Mereka tahu alasan mengapa Kinfei Yang menantang Raja. Karena Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di klan Naga Ilahi Emas Ungu. Pertama, dia menantang Raja untuk memperebutkan putri Kerajaan Ilahi. Kedua, dia ingin membuktikan kepada Raja bahwa manusia yang memiliki darah Naga Ilahi Emas Ungu mungkin tidak akan menjadi aib bagi klan Naga Ilahi Emas Ungu. Itu juga bisa menjadi suatu kebanggaan. Tetapi sekarang, apakah saatnya untuk bersikap impulsif? Pewarisan 15 hukum utama dan penguasa di belakang Raja dan yang lainnya adalah kuncinya. Namun, mereka juga tahu. Apa yang telah diputuskan Kinfei Yang tidak akan berubah karena siapapun. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa agar Kinfei Yang dapat memenangkan pertempuran ini. Sang Raja juga terkejut dengan tantangan Kinfei Yang. Awalnya, dia juga berpikir bahwa Kinfei Yang mungkin menantang Raja Ilahi atau penguasa manusia. Namun, dia tidak menyangka bahwa tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia akan langsung menargetkannya. Menantangnya sama saja dengan menantang seluruh klan Naga Emas Ungu, atau bahkan seluruh Kerajaan Ilahi. Karena sebagai Raja, dia mewakili Kerajaan Ilahi. Jika dia kalah, itu tidak akan memalukan. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di Kerajaan Ilahi. Namun, jika ia dapat mengalahkannya, ia tidak hanya akan memperoleh 15 warisan, tetapi ia juga dapat meningkatkan semangat juang alam awan langit. Pada saat yang sama, ia dapat menekan moral Kerajaan Ilahi. Dapat dikatakan bahwa ia dapat membunuh 3 burung dengan 1 batu. Namun, apakah dia benar-benar mengira dia bisa mengalahkannya? Dalam pertarungan 1 lawan 1, Mata Surga dapat diabaikan. Karena Mata Surga memerlukan waktu lama untuk menyalin hukum utama. Dia percaya diri dan juga memiliki kemampuan untuk secara paksa menghentikan Qin Fei Yang sebelum dia bisa menyalinnya. Jadi, satu-satunya hal yang bisa mengancamnya adalah hukum utama kehidupan dan kematian. Dia tidak tahu seberapa kuat hukum utama kehidupan dan kematian. Akan tetapi, secara keseluruhan, kedalaman tertinggi yang telah dia pahami jauh melampaui Qin Fei Yang. Ini adalah ibu kotanya. Karena kau memilikku, maka lakukanlah yang terbaik. Kata Raja. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, 18 ribu makna tertinggi yang mengambang di kehampaan langsung meletus dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Mereka menghancurkan langit yang luas dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Tentu saja, aku akan berusaha sekuat tenaga. Mata Qin Fei Yang berubah dingin, dan 3 ribu inkarnasinya langsung aktif. Hidup dengan pikiran, mati dengan pikiran. Surga dengan pikiran, neraka dengan pikiran. Kerajaan kehidupan dan kematian, turunlah. Ketiga ribu inkarnasi itu tampak salis seakan-akan mereka tengah berdoa ke surga. Suara mereka yang nyaring menggetarkan ke segala arah. Saat suara mereka jatuh. Semburan kekuatan yang mengejutkan menyeruak dari langit. Pada saat ini, semua orang menatap ke langit. Kerajaan kehidupan dan kematian. Ini seharusnya menjadi hukum utama kehidupan dan kematian. Seberapa menantangkah hal itu? Mereka sungguh menantikannya. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi kekuatan hidup dan mati. Hitam dan putih sili berganti, memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Momen berikutnya. Tiga ribu kerajaan muncul. Masing-masing kerajaan ini bagaikan dunia yang berdiri sendiri, tak terbatas. Satu sisi adalah surga, dan sisi lainnya adalah neraka. Dan di pusat setiap kerajaan, setiap orang bisa melihat suatu sosok. Sosok ini persis sama dengan Qin Fei Yang. Seolah-olah dia adalah dao surgawi dari kerajaan-kerajaan ini, yang memandang ke bawah ke dunia. Tiga ribu inkarnasi, tiga ribu kerajaan. Semua orang memandang tiga ribu kerajaan ini dan merasakan perasaan tidak penting. Seolah-olah mereka menghadapi tiga ribu dunia, dan bahkan jiwa ilahi mereka pun gemetar. Pada saat ini, delapan belas ribu untayan ultimate milik monark hendak mencapai Qin Fei Yang. Menekan. Qin Fei Yang mundur selangkah dan mengangkat tangannya. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian seketika membawa aura sekuat kekuatan surgawi, menghancurkan langit dan menekan delapan belas ribu upanisa tertinggi. Ledakan. Serangkaian suara keras segera terdengar, memekakan telinga semua orang. Bagian langit dan bumi ini langsung berubah menjadi kekacauan. Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti longsoran salju. Dengan adanya Small Beast dan Ice Dragon di sekitar, Frenzy dan yang lainnya tentu saja tidak perlu khawatir akan terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Pada saat ini, mereka berdiri di tengah angin dan menyaksikan tiga ribu kerajaan bertabrakan dengan delapan belas ribu hukum pamungkas. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tiap kerajaan kehidupan dan kematian dapat menghancurkan profound ultimate. Hmm. Namun, Frenzy dan White Eye Wolf tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar hasil ini. Bukankah dikatakan bahwa hukum utama kehidupan dan kematian dapat menghancurkan hukum utama dari hukum yang terkuat? Tetapi mengapa ada situasi di mana keduanya berimbang? Tidakkah kalian menyadari bahwa Qin Fei yang belum mengaktifkan kehendak Dao Surgawi? Long Chen memandang mereka berdua. Dia belum mengaktifkan keinginan Dao Surgawi. Frenzy dan yang lainnya memfokuskan pandangan mereka. Seperti yang diharapkan, tiga ribu kerajaan tidak menampung keinginan Dao Surgawi. Dengan kata lain, tiga ribu kerajaan hanya memiliki kekuasaan mereka sendiri. Kekuatan kerajaan dapat bersaing dengan hukum tertinggi dari hukum terkuat yang telah menyatu dengan kehendak Dao Surgawi. Seseorang harus tahu. Apakah mereka telah menyatu dengan kehendak Dao Surgawi atau tidak, merupakan konsep yang sepenuhnya berbeda. Qin Fei yang telah mengujinya secara pribadi sebelumnya. Hukum tertinggi dengan kehendak Dao Surgawi enam kali lebih mematikan daripada hukum tanpa kehendak Dao Surgawi. Dengan kata lain, masing-masing dari delapan belas ribu kedalaman tertinggi milik monark enam kali lebih kuat daripada kedalaman tertinggi biasa. Enam kali setara dengan enam senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Empat ribu dua puluh. Pada saat ini, kerajaan kehidupan dan kematian Qin Fei yang tidak mengandung kehendak Dao Surgawi. Tanpa kehendak Dao Surgawi, ia dapat bersaing dengan makna tertinggi Sang Raja. Dengan kata lain, tanpa kehendak Dao Surgawi, kerajaan kehidupan dan kematian dapat bersaing dengan enam senjata berdaulat. Bukankah ini cukup menantang surga? Di masa lalu, semua orang berkata bahwa makna hakiki hukum kehidupan dan kematian mampu menghancurkan makna hakiki hukum yang paling kuat sekalipun, namun tak seorang pun menyangka akan sampai sejauh ini. Kesenjangan semacam ini dipisahkan oleh kehendak Dao Surgawi. Karena kehendak Dao Surgawi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga enam kali lipat. Jika pada saat ini, makna tertinggi Raja tidak menyatu dengan kehendak Dao Surgawi. Bukankah tiga ribu makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian ini dapat bersaing dengan delapan belas ribu makna tertinggi Raja. Sebab tanpa kehendak Dao Surgawi, satu makna hakiki hukum kehidupan dan kematian dapat bersaing dengan enam makna hakiki. Tiga ribu dikalikan enam, bukankah hasilnya delapan belas ribu? Kuat. Mata frenzy dan serigala bermata putih bergetar. Makna hakiki hukum hidup dan mati begitu kuat tanpa kehendak Dao Surgawi. Jika Kinfei yang mengaktifkan kehendak Dao Surgawi, kekuatan kerajaan hidup dan mati akan meningkat enam kali lipat. Seberapa mengerikankah itu? Sekalipun itu adalah delapan belas ribu makna terdalam milik monark, itu tetap saja akan menjadi pertarungan sepihak. Inikah makna hakiki hukum kehidupan dan kematian? Sulit untuk dibayangkan. Dalam pertempuran ini, Kinfei yang akan menang. Puluhan napas berlalu. Kerajaan kehidupan dan kematian yang berjumlah tiga ribu akhirnya runtuh. Tiga ribu dari delapan belas ribu ultimate milik monark telah hancur. Meski sang raja unggul di ronde pertama, dia tidak bisa senang sedikitpun. Karena dia telah menemukan bahwa Kinfei yang tidak mengaktifkan kehendak Dao Surgawi. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dengan lambayan tangannya, lima belas ribu makna pamungkas yang tersisa menyerbu ke arah Kinfei yang seperti air pasang. Arti hakiki hukum kehidupan dan kematian. Akhirnya, usahaku tidak sia-sia. Senyum mengembang di wajah Kinfei yang. Untuk memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, berapa banyak kesulitan yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Terutama sebelumnya. Untuk melindunginya, semua orang hampir mati dalam pertempuran. Sekarang, kepahitan itu akhirnya berakhir. Daya mematikannya setara dengan enam senjata soverein. Siapa yang bisa membayangkan? Tidak mengherankan jika hukum kehidupan dan kematian begitu sulit dipahami, dan kesengsaraan surgawi begitu mengerikan. Ada alasan untuk ini. Itu karena hukum kehidupan dan kematian terlalu kuat. Jika dia ingin memiliki teknik sekuat itu, dia harus menahannya. Jika Anda tidak bisa, Anda akan kehilangan segalanya, bahkan nyawa Anda. Kalau saja dia sanggup bertahan, dia akan mencapai surga dengan satu lompatan. Setelah menguji kekuatan kedalaman tertinggi hukum hidup dan mati, kepercayaan diri Kinfei yang melambung tinggi, dan dia tidak lagi menahan diri. Kalau dia masih tidak mampu mengalahkan raja bahkan dengan cara sekuat itu, dia mungkin lebih baik membenturkan kepalanya ke dinding. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian sekali lagi turun dari langit. Kehendak dao surgawi, buka. Mata Kinfei yang bagaikan obor. Saat kehendak dao surgawi diaktifkan, tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian langsung meletus dengan aura yang bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini. Bukan hanya wilayah ini saja, tetapi seluruh benua barat mulai bergetar. Gunung-gunung raksasa terus runtuh. Tanahnya amblas hebat. Retakan abisal menyebar di seluruh benua seperti ular piton raksasa. Pada saat ini. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka pasti akan melihat pemandangan yang menggemparkan. Seluruh benua barat sedang dihancurkan. Retakannya begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Seolah-olah lapisan jaring laba-laba telah terbentang. Ini bencana. Itu hari kiamat. Namun untungnya semua makhluk hidup di benua barat sudah mundur. Jika tidak, momen ini akan cukup untuk mengubah benua barat menjadi lautan mayat dan darah. Di medan perang. Serigala bermata putih dan yang lainnya sangat gembira. Dengan kerajaan kehidupan dan kematian yang begitu kuat dan kehendak dao surgawi, bukankah mereka bahkan dapat membunuh dewa? Tapi di sisi lain, Ryuko dan Jiang Yunsuang, yang berdiri di belakang supremasi ras manusia dan Raja Ilahi, merasa ngeri. Bukan hanya mereka saja, bahkan supremasi ras manusia dan Raja Ilahi pun tak kuasa untuk tidak menjadi pucat saat ini. Kekuatan hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam jauh melampaui imajinasi mereka. Awalnya, mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa mengalahkan Qin Fei Yang. Tapi sekarang, setelah menyaksikan kengerian hukum hidup dan mati yang mendalam dengan mata kepala mereka sendiri, sedikit keberuntungan di hati mereka langsung lenyap. Menghadapi anak ini, mereka pasti akan kalah. Dalam sekejap, 3.000 kerajaan kehidupan dan kematian bertemu dengan 15.000 kedalaman tertinggi. Kerajaan kehidupan dan kematian yang telah menyatu dengan kehendak dausurgawi bagaikan dewa yang turun ke dunia fana, tak terhentikan. Satu kerajaan kehidupan dan kematian sudah cukup untuk bersaing dengan enam kedalaman tertinggi. Kedalaman tertinggi Sang Raja hancur gelombang demi gelombang. Sangat kuat. Sang Raja sendiri juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Kekejaman yang ditunjukkan oleh kerajaan kehidupan dan kematian ini bahkan lebih mengerikan dari legenda. Tapi sekarang, bahkan dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya. Satu kerajaan kehidupan dan kematian yang berisi kehendak dausurgawi dapat bersaing dengan enam kedalaman pamungkasnya. Bukankah 3.000 kerajaan kehidupan dan kematian dapat bersaing dengan 18.000 kedalaman pamungkas? Dengan kata lain. Sekarang, Kinfei yang bisa bersaing dengannya hanya dengan mengandalkan kedalaman tertinggi dari hukum hidup dan mati serta kehendak dausurgawi. Lebih-lebih lagi. Selain kedalaman tertinggi dari hukum hidup dan mati, Kinfei yang juga memiliki beberapa kedalaman tertinggi lainnya. Hukum karma, hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum cahaya. Keempat kedalaman utama ini belum diaktifkan. Jika semuanya diaktifkan, betapa konyolnya hal itu. Ledakan. Disertai ledakan keras, seluruh 15.000 kedalaman utama hancur. Namun, Kinfei yang masih memiliki 500 kerajaan kehidupan dan kematian tersisa. Hasilnya sudah diputuskan. Tidak perlu mengaktifkan mata surga. Mata Kinfei yang bersinar terang. 500 kerajaan kehidupan dan kematian yang tersisa segera menyerang raja. Hasilnya sudah diputuskan. Jika aku hanya memiliki sedikit kekuatan ini, apakah aku masih layak menjadi raja kerajaan ilahi? Sang raja mendengus dingin. 3.000 avatar di belakangnya sekali lagi mengaktifkan kedalaman yang tertinggi. Apa? Inilah kedalaman hukum karma yang paling dalam. Frenzy dan yang lainnya terkejut. Sebelumnya, sang raja mengaktifkan enam kedalaman utama hukum waktu, susunan waktu, hukum melahap, hukum kematian, hukum ketiadaan, dan hukum kehancuran. Tapi sekarang, dia mengaktifkan kedalaman hukum karma yang paling dalam. Dengan kata lain, dia telah menguasai total tujuh kedalaman utama hukum waktu. Belum lagi tujuh kedalaman utama hukum waktu, untuk dapat memahami tujuh kedalaman utama hukum waktu yang biasa saja sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu terlalu kuat. Dari delapan kedalaman utama hukum waktu, sang raja telah menguasai tujuh. Hanya hukum kehidupan yang belum dikuasai. Setelah mencapai alam berdaulat, tidak ada batasan jumlah kedalaman yang dapat dipahami seseorang. Misalnya, Qin Fei yang telah memahami tujuh kedalaman hukum waktu saat dia berada di aliansi penggarap nakal. Hukum cahaya, hukum kekuatan, hukum angin, hukum kekuatan, hukum pembantaian, hukum guntur, hukum karma, dan kemudian, ia bahkan memperoleh hukum kehancuran di tanah iblis yin. Itu setara dengan delapan kedalaman tertinggi hukum waktu. Selama dia terus memahami dan memiliki kemampuan, dia akan mampu memahami kedalaman tertinggi dari kedalaman hukum waktu ini. Sekarang, tentu saja hal itu bahkan lebih menakutkan. Karena dia telah memahami hukum kehidupan, hukum kematian, dan hukum hidup dan mati. Dengan kata lain, Qin Fei yang saat ini sendiri telah menguasai sebelas jenis kedalaman hukum waktu. Saat dia akhirnya memahami kedalamannya, seperti apa pemandangan itu. Dia mungkin akan membuat orang lain ketakutan setengah mati. Ledakan. Tiga ribu kedalaman utama hukum waktu, setelah mengaktifkan kehendak Dao Surgawi, segera menyerbu menuju lima ratus kerajaan kehidupan dan kematian. Serangkaian suara menggemparkan lainnya. Pada akhirnya, kedalaman terdalam dari kedua belah pihak hancur dalam kehampaan. Tujuh kedalaman utama hukum waktu. Benar-benar dahsyat. Qin Fei yang menatap raja dengan kagum. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah darah naga ungu emas. Kamu juga tidak buruk. Jika itu adalah raja dewa dan ras manusia tertinggi, kalian pasti sudah menang sekarang. Sang raja memuji Qin Fei yang. Demikian pula, darah naga ungu emas mengalir dari sudut mulutnya. Ketika raja dewa dan ras manusia tertinggi mendengar ini, mereka langsung menatap raja dengan ketidakpuasan. Bukankah itu hanya mengandalkan tiga ribu inkarnasi? Tanpa tiga ribu inkarnasi, masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Qin Fei yang melirik raja dewa dan ras manusia tertinggi, lalu menatap raja dan berkata, Kalau begitu tolong jawab aku sekarang. Apakah darah naga ungu emas masih merupakan aib bagi manusia? Sang raja tertegun dan mengerutkan kening. Inikah alasanmu menantangku? Itu benar. Aku hanya ingin membuktikan bahwa meskipun kita berdua memiliki darah naga ungu emas, aku lebih kuat dari keturunan klan naga ilahi ungu emas. Aku juga ingin leluhur melihat bahwa keputusannya untuk memilih kaisar manusia dalam kehidupan ini adalah benar. Bukan hanya aku, Qin Fei yang, tetapi keturunan klan Qin juga akan lebih menonjol daripada keturunan klan naga ilahi ungu emas. Qin Fei yang melangkah maju, teratai karma ilahi, delapan belas tingkat neraka, dan kerajaan kehidupan dan kematian meraung serempak. Tiga ribu inkarnasi di belakangnya juga mengaktifkan tiga kedalaman tertinggi dalam sekejap. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian yang dipadukan dengan kehendak jalan surgawi cukup untuk melawan delapan belas ribu kedalaman tertinggi. Teratai ilahi tiga ribu karma dan delapan belas tingkat neraka juga dapat menandingi enam ribu kedalaman tertinggi sang raja. Totalnya ada 24 ribu kedalaman. Dengan kata lain, meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan raja dalam hal kuantitas, dia telah melampaui raja dalam hal kualitas. Karena, bahkan jika raja telah menguasai tujuh kedalaman tertinggi, setelah tiga ribu inkarnasi diaktifkan, hanya akan ada dua puluh satu ribu kedalaman. Ada perbedaan tiga ribu kedalaman. Apakah dia masih perlu mengaktifkan mata surga? Sama sekali tidak. Perhatikan baik-baik, klan Qin pasti akan melampaui klan naga ilahi ungu emas di masa depan. Qin Fei yang meraung. Sembilan ratus tiga kedalaman tertinggi langsung berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menyerbu ke arah raja. Aku menantikan pencapaianmu. Sang raja melangkah maju dan mengaktifkan tujuh kedalaman tertinggi. Di belakangnya, dua puluh satu ribu kedalaman tertinggi dari tiga ribu inkarnasi juga muncul seketika. Langsung. Dua puluh satu ribu tujuh ultimate profound menyeruak keluar dengan cara yang dahsyat. Melihat ini, naga es melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dan berubah menjadi dinding perisai di depannya. Serigala bermata putih dan yang lainnya berlari di belakang naga es dan binatang kecil. Tabrakan antara keduanya setara dengan tabrakan puluhan ribu senjata ilahi berdaulat. Tidak. Akan ada lebih banyak lagi. Karena kedalamannya yang terdalam didukung oleh kehendak dao surgawi. Kalau dihitung-hitung saja, mungkin jumlahnya ratusan ribu senjata ilahi berdaulat. Fluktuasi semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, dua kedalaman terakhir akhirnya bertabrakan. Pada saat yang sama. Suatu keinginan yang tak terlihat turun dan melindungi keempat makhluk tertinggi ras manusia juga. Namun benua barat tidak seberuntung itu. Lebih dari separuh benua barat berubah menjadi abu dalam sekejap. Berubah menjadi kekacauan, seperti awal mula langit dan bumi. Bahkan samudera awan surgawi, benua timur, benua utara, benua selatan, dan berbagai daerah terlarang dapat merasakan aura yang mengerikan. Semua makhluk hidup di alam awan surgawi. Pada saat ini, mereka semua melihat ke arah benua barat dengan keterkejutan dan kekhawatiran di antara alis mereka.